Kebudayaan Islam yang benar adalah sebuah ajaran yang wajib kita pegang dan implementasikan. Tantangan dari setiap perubahan zaman menuntut kita untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai wawasan keislaman. Kami percaya bahwa keimanan dan ketakwaan adalah fondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Penanaman karakter disiplin dan kejujuran juga dianggap sebagai moral yang diutamakan. Karena kedepannya nanti, masalah tak hanya timbul dari satu sisi. Permasalahan sosial yang semakin berada, pula lingkungan selalu terkena dampak terbesar. Menuntut kita sebagai generasi muda untuk tetap menunggu. Dimana kebutuhan ekonomi semakin melebar dengan kebijakan yang termasuk akal. Hal tersebut menuntut kita untuk mampu berperan membangun negeri. Dan disinilah langkah awal itu terjadi. Bersama Unisulah, wujudkan citra generasi Islam yang dapat berkarya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anindita Prisliatorik. Saya akan memandu terkait dengan materi pertama kita pada pagi hari ini. Yang tentunya nanti akan ada pemaparan materi dari pembicara yang sangat luar biasa. Dan di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah langsung saja untuk itu, materi pertama kita pada pagi hari ini adalah terkait empat pilar kebangsaan yang akan membahas mengenai peran pemuda menjaga kebenekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah tentunya materi kita pada pagi hari ini akan dijelaskan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Nah sudah bergabung bersama kita di sini melalui online ya, virtual ya. Ada Ibu Dr. Hejah Widayati SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anind. Sehat nih Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah untuk itu terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, akan berbicara tentang empat pilar kebangsaan. Nah sebelumnya akan ada video sambutan dulu dari pihak MPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA, Dr. Randes Bejo Santoso, MT, PhD. Jajaran pimpinan rektorat, para dosen, dan segenap keluarga besar sivitas akademika UNISULA, serta para maizwa baru UNISULA yang saya banggakan. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur karyat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat mengikuti acara Pekan Ta'aruf 2021. Sebagai Pekan Orientasi bagi maizwa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan kampus UNISULA. Penting disadari bahwa acara Pekan Ta'aruf bukan sekedar media pengenalan, tetapi juga sekaligus media pembekalan. Karena kehidupan kampus tidak hanya membutuhkan modal kemampuan kognitif dan keterampilan akademis, melainkan juga ketahanan mental dalam menghadapi berbagai persoalan. Setiap mahasiswa dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, agar tidak tertinggal oleh lajunya peradaban. Saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana kita pahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan akan keragaman. Kemajemukan ibarat mosek yang telah sekian lama mewarnai, menghimpun dan menyatukan kita dalam satu rumah bersama, bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman, identitas budaya, agama, suku, dan golongan, akan selalu ada potensi munculnya gesekan-gesekan sosial yang jika tidak dikelola dengan baik dapat tumbuh menjadi konflik horizontal. Kita juga menyadari bahwa dewasa ini dinamika lingkungan strategis global telah diwarnai kompetisi dan perbutan pengaruh negara-negara besar dan menempatkan Indonesia sebagai sebada posisi, sebagai center of gravity yang menjadikan kita dalam posisi rentan dan rapuh terhadap masuknya pengaruh dan infiltrasi asing. Di saat yang bersamaan, kita juga merasakan munculnya fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang cenderung menggerus semangat kebenekaan dan merongrong kedaulatan negara, antara lain berkembangnya sikap intoleran dan radikalisme. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan sebanyak 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain. Selanjutnya, pada tahun 2020, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Institutet diketahui bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat dari 46 persen menjadi 54 persen. Hasil survei di atas mengisaratkan pesan penting bahwa diperlukan langkah-langkah konkret untuk merawat kebenekaan kita. Kebenekaan bukan hanya fakta sosiologis yang hanya diterima sebagai sesuatu yang given tetapi harus terus-menerus diperjuangkan oleh segenap pemangku kepentingan. Kebenekaan dalam negara yang kaya akan keberagaman hanya bisa diwujudkan dengan kemampuan dalam mengelola kemajemukan. Kegagalan dalam mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan kita dan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut akan berpotensi mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang dapat mereduksi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menubuhkan radikalisme dan pada akhirnya menegasikan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pada aspek ideologis masalah-masalah patogenik besar kita terkait dengan ideologi negara utamanya berangkat dari dua isu. Yang pertama adalah kelemahan kita dalam merawat dan mentransformasikan ideologi kebangsaan kita dari mulanya rumusan-rumusan ideal abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kekenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Kedua, ketidakmampuan kita mencegah infiltrasi narasi dan gerakan kontra ideologi negara dalam berbagai aspek. Kita harus keakui ada semacam kealpaan dalam konteks tersebut. Kealpaan inilah yang membuat kelompok-kelompok konservatif eksklusif mudah menginstruksi dunia pendidikan dan kelembagaan sosial kemasyarakatan dan kelembagaan negara dengan paham ideologi dan doktrin keagamaan eksklusif yang menebarkan ancaman terhadap negara Pancasila. Sudara-sudara sekalian adik-adik mahasiswa yang saya banggakan menyikapi banyaknya tantangan yang akan kita hadapi dalam merawat kebenekaan dan menjaga kedalatan negara. Apa yang dapat dilakukan oleh gerasi muda bangsa khususnya para mahasiswa? Sebagai kelompok masyarakat terpelajar mahasiswa adalah sumber daya potensial yang diharapkan mampu menyikapi keberagaman dengan kedewasaan pemikiran. Selanjutnya, sebagai agen perubahan mahasiswa diharapkan mampu membangun kesadaran dan komitmen masyarakat sehingga narasi-narasi kebangsaan senantiasa mengisi dan menginspirasi ruang publik. Di samping itu, sebagai sumber daya, generator dan dinamisator pembangunan mahasiswa mempunyai peran penting dan krusial untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Termasuk menentukan bagaimana nasib kebenekaan dalam kemanjemukan kita nantinya. Kita juga menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan kebangsaan kita akan selalu berjalan berdampingan dengan dinamika zaman yang diwarnai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah peran penting kalian sebagai mahasiswa yang dengar tingkat literasi teknologi yang memandai diharapkan mampu mengoptimalkan peran kemajuan teknologi sebagai alat pemersatu bangsa. Saudara-saudara, diadik mahasiswa yang saya banggakan di samping peran dalam merawat kebenekaan, mahasiswa juga memiliki andil dalam upaya menjaga kedolatan negara. Partisipasi mahasiswa dalam resimen mahasiswa adalah salah satu contoh partisipasi mahasiswa dalam upaya penguatan cadangan komponen bela negara. Yang tidak kalah penting dari menjaga kedolatan dengan kekuatan fisik adalah membangun benteng ideologi. Inilah salah satu landasan MPR Republik Indonesia mensosialisasikan empat pilar MPRRI yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional NKRI sebagai konsensus kebangsaan yang harus kita junjung tinggi serta Benengka Tenggolika sebagai semangat pemersatu dalam kemacemukan bangsa. Memasarakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memasyaratkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan agar konstitusi negara memiliki makna dan membawa manfaat yang nyata setelah dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh lapisan masyarakat menjadi konstitusi yang hidup dan konstitusi yang bekerja untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian memasyaratkan NKRI dimaksudkan untuk menegukan komitmen kebangsaan kita dan membangun sadaran mengenai konsepsi kebersamaan dalam sebuah wadah kenegaraan yang bernama NKRI. Terakhir memasyaratkan Benika Tunggal Ika sebagai semboyan negara meniscayakan setiap anak bangsa untuk mawas diri atas kemanjemukan bangsa mengakui dan menghormati perbedaan yang ada dan memperlakukan kebenikaan sebagai kekayaan yang menyatukan dan bukan perbedaan yang memisahkan. MPR menyadari bahwa amanat untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan bukanlah tugas yang ringan dan oleh karenanya sangat membutuhkan dukungan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk kalian generasi muda khususnya para mahasiswa. Oleh karena itu MPR dengan tangan terbuka akan selalu menyambut baik partisipasi generasi muda bangsa sebagai duta-duta empat pilar MPR Republik Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhir kata sekali lagi saya memberikan apresiasi penyelenggaraan pada acara hari ini sekaligus menyampaikan harapan pada segenap program besar Universitas Islam Sultan Agung agar senantiasa menjadi motor dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan utamanya di tengah-tengah kehidupan generasi muda bangsa Indonesia. Sekian terima kasih Wabla Taufik Wabla Taufik Wabla Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi sedikit pengantar dari Pak Haji Bambang Susatio SEMBA selaku Ketua MPRRI Nah dalam hal ini terkait dengan materi tentang empat pilar kebangsaan ini perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila Udah-Udah-Udah Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika harus senantiasa kita jaga Nah empat konsensus dasar pernegara ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan pernegara Nah tentunya ini juga sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa menjaganya Nah salah satu yang memiliki peranan besar dalam hal ini adalah seluruh pemuda Indonesia Nah dalam sejarah peradaban bangsa pemuda merupakan aset yang sangat penting dan tak terlilai harganya Nah maka dari itu pemuda ini sebagai generasi agen perubahan sebagai penentu dan subjek dari tercapainya tujuan nasional Nah untuk itu tidak usah berlama-lama lagi dalam hal ini materi kita akan disampaikan oleh Ibu Dokter Haja Widayati S.A.M.H Nah sebelumnya saya akan membacakan kurikulum VT dari beliau terlebih dahulu Ibu Dokter Haja Widayati S.A.M.H beliau lahir di Gerobokan tanggal 20 Juni tahun 1968 Nah beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Tiponegoro lalu mendapatkan gelar magister hukumnya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lalu mendapatkan gelar dokter pada Universitas Muhammadiyah Surakarta Saat ini beliau menjabat sebagai wakil di Ikan I Fakultas Hukum Universitas Dan beliau ini aktif dalam menyusun beberapa naskah akademik sebagai rancangan perundang-unangan Nah untuk itu selama satu jam ke depan kita akan diberikan materi oleh pembicaraan yang sangat luar biasa dalam hal ini Ibu Dokter Haja Widayati Waktu dan tempat saya persilahkan Ya terima kasih Anin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang anak-anakku mahasiswa Uni Sula Selamat datang di kampus generasi Khoera Umar Mudah-mudahan Anda bisa menimba ilmu pengetahuan menimba ilmu agama di kampus kita tercinta ini Mudah-mudahan ini merupakan pilihan yang tepat bagi Anda gitu ya sehingga Anda bisa menikmati kuliah di Uni Sula sampai nanti selesai Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang Susatio ya berkaitan dengan empat pilar kebangsaan Pak Bambang ini Ketua MPR dan kebetulan Bu Ida juga menjadi tim ahli di MPR ketika MPR berencana untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi kita gitu ya jadi dari beberapa perguruan tinggi ada enam perguruan tinggi yang diminta untuk oleh MPR untuk mengkaji materi-materi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mana yang perlu dilakukan perubahan mana yang perlu dipertahankan gitu ya karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nantinya bisa memperkuat ideologi negara kita bisa memperkuat bentuk negara kita bisa memperkuat sistem pemerintahan kita dan kemudian memperkuat sistem ketatan negaraan kita sehingga apa yang kita hadapi pada saat ini ke depan akan menjadi lebih baik begitu nah mungkin ini pengantar ya tadi MPR ini mengapa kemudian ada empat pilar kebangsaan ini diinisiasi oleh Ketua MPR Pak Sobek Gemas ya ketika Undang-Undang Dasar dilakukan perubahan kewenangan MPR sangat terbatas begitu MPR itu kewenangan rutinnya itu hanya melantik presiden dan wakil presiden setiap lima tahun sekali sementara kewenangan lain bersifat insidental gitu kalau Anda baca pasal tiga Undang-Undang Dasar kita disitu dikatakan MPR berwenang satu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar kemudian yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden kemudian yang ketiga adalah memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar nah dari tiga kewenangan MPR yang diberikan oleh konstitusi itu yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sifatnya insidental tidak bersifat rutin gitu perubahan Undang-Undang Dasar itu ketika diperlukan nah terakhir Undang-Undang Dasar kita diubah pada tahun 2002 kita mulai 1999 kita masuk ke era reformasi anak-anak pemaisiswa baru belum lahir begitu ya masuk ke era reformasi kemudian sampai tahun 2002 Undang-Undang Dasar kita di amandemen nah dari tahun 2002 sampai dengan hari ini MPR belum pernah lagi melakukan amandemen Undang-Undang Dasar kemudian yang kedua MPR tadi melantik presiden dan atau wakil presiden nah berapa tahun sekali masa jabatan presiden 5 tahun sekali begitu sehingga ketika MPR melantik presiden dan wakil presiden itu ya 5 tahun sekali begitu ya pelantikannya hanya beberapa jam saja di gedung MPR kemudian yang ketiga MPR memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar kapan gitu ya kalau presiden melanggar hukum atau presiden wakil presiden tidak lagi memulih syarat gitu kan nah terakhir MPR itu memberhentikan presiden Gustur ya pada tahun 2001 gitu dan sampai dengan hari ini MPR juga belum pernah lagi memberhentikan presiden dan atau wakil presiden maka kemudian ketika tahun 2012 ada ide untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yang diinisiasi oleh ketua MPR pada saat itu yaitu Pak Taufik Gemas dan itu berlangsung sampai dengan hari ini oleh karena itu ke depan Pak Bambang dan teman-teman tadi ya ketika kita sudah melakukan kajian ada dari Uni Sula ada dari UIN ada dari Universitas Pajajaran ada dari Universitas Jember UNS Solo kita berenang diminta oleh MPR untuk mengkaji materi-materi mana yang sekiranya perlu diubah perlu dipertahankan kemudian ditambah materi apa untuk memperkuat kelembagaan negara yang ada di Indonesia oleh karena itu hari ini kita bahas empat pilar kebangsaan supaya nanti Anda semua sebagai generasi muda bisa merawat kebenikaan bisa mempertahankan kedalatan negara kesatuan Republik Indonesia ada yang lupa enggak ya sila Pancasila pada apa enggak apal bunyinya enggak ini anin adik-adik mahasiswa ini mungkin yang apal diberi hadiah ya anin ya kalau kita menjelang tanggal 1 Juni eh 1 Juni hari lahir Pancasila itu kita sering melihat tayangan di televisi gitu ada orang yang diminta untuk bunyi sila pertama bagaimana bunyi sila kedua bagaimana mereka tidak tahu begitu ya kelegapan gitu meskipun satu jam mungkin dia sudah menjadi seorang sarjana dia mahasiswa atau dia seorang pegawai pejabat negara gitu kadang bunyi silanya saja lupa gitu apalagi nanti diminta untuk mengimplementasikan maka menjadi PR kita bersama mari kita implementasikan Pancasila kita implementasikan konstitusi dalam kehidupan kita sehari-hari nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua MPR ya empat pilar kebangsaan kita empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara kemudian yang ketiga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan yang keempat adalah Dineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita nah pengamalan empat pilar itu kita bisa lihat bahwa pengamalan empat pilar nilai-nilai empat pilar itu diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan mengukuhkan rasa nasionalisme memperkuat rasa patriotisme generasi muda bangsa untuk semakin mencintai dan berganda untuk bisa membangun Indonesia ini harapannya tadi ya Pancasila kemudian konstitusi kemudian NKRI kemudian Bineka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dengan baik nah persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini kita bisa lihat karena kita abai kita lalai dalam implementasikan empat pilar dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini kita sibuk apa anda setiap hari membuka HP gitu kan yang dilihat apa gitu coba kita setiap hari merenung gitu atau hari itu kita melakukan apa menjelang kita tidur kita merenung sehari ini apa yang kita lakukan gitu ya apakah kita hari ini kita yang kita lakukan itu lebih baik dari kemarin apakah hari ini kita melakukan kesalahan nah itu kita merenung pada malam hari menjelang kita tidur gitu nah dari apa yang kita lakukan menjelang tidur itu kita merenung kita bisa akan bisa memperbaiki diri kita gitu nah kaitannya dengan pengamalan empat pilar kebangsaan kita ini kita bisa melihat ya apa hari ini apa yang kita lakukan ya gitu jangan-jangan kita seharian nonton drakor ya jangan-jangan kita seharian nonton apa BTS ya apa tadi ini kan drakor lagi rame ya BTS juga menjadi idola mungkin bagi Anda semua gitu ya juga mengidolakan BTS sudah nggak tahu BTS itu seperti apa wajahnya tapi sudah tahu dari teman-teman mahasiswa cerita tentang drakor tentang BTS gitu ya seharian bisa nonton drakor bisa nonton BTS gitu tapi kita lalai kita abai kita lupa dengan budaya kita sendiri gitu padahal kita tahu bahwa kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa gitu tetapi generasi muda sekarang tidak mengerti gitu ya banyak yang tidak mengerti banyak yang tidak mengerti bahwa di Indonesia itu mempunyai kekayaan budaya yang sangat luar biasa gitu yang bisa kita banggakan gitu kita sebagai generasi muda nah harapannya nanti ke depan Anda sebagai mahasiswa tolong minta tolong ini menjadi apa ya contoh gitu bagaimana mengamalkan empat pilar ini dalam kehidupan kita sehari-hari nah empat pilar yang pertama adalah Pancasila itu punya waktu berapa Anin nah ini Mbak Anin hilang nih ya empat pilar kita yang pertama adalah Pancasila Pancasila itu sebagai dasar negara nah sebagai dasar negara Pancasila itu akan mengatur penyelenggaraan negara penyelenggaraan warga negara kehidupan warga negara dan Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum gitu nah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini nanti yang Anda mahasiswa fakultas hukum ya nanti semester 1 akan ketemu sama Ibu ada matakulah ilmu negara dan nanti matakulah ilmu negara ini akan dilanjutkan dengan matakulah hukum tata negara dan mungkin di Anda yang kuliah di fakultas lain akan mendapatkan materi tentang Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara nanti juga akan dibahas nah Pancasila sebagai dasar negara itu Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya apa artinya semua aturan hukum yang ada di Indonesia itu harus diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila mulai dari nilai ketuhanan nilai kemanusiaan nilai persatuan nilai permusyawaratan dan nilai keadilan jadi nanti ketika para lembaga negara itu membentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu akan dilihat begitu kan apakah subsansi dari peraturan perundang-undangan itu ada muatan nilai Pancasilanya atau tidak mulai dari nilai ketuhanan maka ketika Anda membaca peraturan sebuah regulasi misalnya membaca undang-undang disitu akan ada berasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa kita berketuhanan nilai-nilai ketuhanannya nanti harus menjiwai materi muatan dari peraturannya kemudian nilai kemanusiaan apakah peraturan dibuat itu materi muatannya ada perlindungan terhadap keasasi manusia atau tidak akan dilihat juga kemudian nilai persatuannya apakah materi muatan dari sebuah peraturan perundang-undangan itu akan bisa memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara atau tidak kemudian nilai permusyawaratan bagaimana kita mengambil keputusan ketika kita harus mengambil keputusan bagaimana cara kita mengambil keputusan apakah dengan musyawarat atau dengan modal seperti apa kemudian juga nilai keadilan apakah materi muatan dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah mencerminkan keadilan atau belum nah nanti akan dilihat sebelum sebuah peraturan itu diketok kemudian diimplementasikan atau diberlakukan kepada kita semua nah kemudian yang berikutnya Pancasila sebagai ideologi negara nah Pancasila sebagai ideologi negara itu Pancasila merupakan sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia ya Pancasila itu penuntun moral kita baik dalam bidang politik ekonomi sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan jadi dalam kehidupan politik kita bisa lihat Anda mungkin kemarin sudah ikut ya ketika pemilihan kepala daerah kemarin ada 271 gubernur bupati wali kota tahun 2020 yang dipilih gitu kan nah Anda bisa lihat politik kita sudah bermoral atau belum politik kita sudah beretika atau belum Anda bisa lihat mana politik melanda kita semua ya bahkan masyarakat itu banyak yang berharap gitu ketika ada proses kontestasi politik gitu mereka akan mengatakan ada gunungan nggak ya nah itu yang kemudian merusak kehidupan kebangsaan kita begitu pun aspek ekonomi ya ekonomi kita harus juga dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sehingga pemerintah gitu ketika implementasikan ideologi Pancasila itu bisa mengangkat ekonomi masyarakat mana nih masyarakat yang mempunyai jiwa wira usaha diberikan modal gitu ya jangan sampai ketika ekonomi Indonesia itu dibangun berdasarkan ideologi Pancasila mereka yang kaya akan semakin kaya yang miskin akan bertambah miskin kemudian juga kehidupan sosial budaya kita itu juga harus diwarnai oleh ideologi Pancasila pertahanan keamanan kita juga harus diwarnai oleh ideologi Pancasila nah rumusan Pancasila secara resmi secara yuridis itu tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 alinnya yang keempat nanti Anda bisa baca sehingga ketika MPR melakukan perubahan undang-undang dasar kemarin pembukaan ini tidak diubah gitu mengapa pembukaan tidak diubah karena di dalam pembukaan undang-undang dasar itu memuat salah satunya adalah rumusan Pancasila di samping memuat tentang tujuan nasional bangsa Indonesia nah dalam perjalanan sejarah Indonesia Pancasila itu ujiannya luar biasa gitu ketika kita merdeka sebuah negara itu harus mempunyai ideologi begitu dan para pendiri bangsa kita memilih ideologi kita adalah Pancasila ya meskipun mungkin kalau Anda membaca literatur membaca buku gitu orang sering mempertanyakan apakah Pancasila itu sebuah ideologi gitu karena kalau sebuah ideologi itu kan bisa dianut oleh beberapa negara misalnya ideologi komunis gitu ada beberapa negara yang menganut ideologi komunis ideologi sosialis gitu ada beberapa negara yang menganut ideologi sosialis sementara ideologi Pancasila hanya ada di Indonesia gitu orang sering mempertanyakan ini ideologi atau bukan nah ini ideologi Pancasila itu ideologi negara kita gitu mau orang lain mengikuti ideologi Pancasila atau tidak, itu terserah negaranya masing-masing. Tapi Indonesia ideologinya adalah Pancasila dan itu sudah diperumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila mengalami ujian yang sangat luar biasa. Tadi kita bisa membaca mungkin pemerintakannya tidak berhasil, pemerintakannya gagal, sehingga ideologi Pancasila itu masih ada sampai dengan saat sekarang ini. Kemudian ketika masa pemerintahan Orde Lama berakhir dengan keluarnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, pemerintahan Orde Baru itu berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu secara murni dan konsekuen. Tetapi yang terjadi apa? Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila itu disakralkan. Pancasila digunakan sebagai alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka ketika pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan yang otoriter itu, Presiden itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa, sehingga siapapun pada saat itu yang mengkritik pemerintah, dia dikatakan tidak Pancasilais atau inkonstitusional, dia bisa menjadi tahanan politik. Dia akan menjadi tahanan politik mungkin tanpa proses hukum. Itu yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, ketika kita memasuki era reformasi, kita berusaha untuk bisa mengimplementasikan Pancasila, mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak para pendiri bangsa kita. Pada saat mungkin Anda kalau suka membaca sejarah, pada tahun 55 kita menyelenggarakan pemilihan umum, kemudian terbentuk konstituante, lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar. Pada saat kita pemilih tahun 55 itu yang berlaku konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang namanya Sementara. Kemudian ketika konstituante itu sudah terbentuk, dia mempunyai tugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Nah tetapi Presiden yang pada saat itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa, menganggap konstituante itu gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, kemudian MPR memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Nah tetapi pada saat itu kalau kita baca risalah sidang, konstituante itu mereka hampir selesai menyelesaikan konstitusi, hanya yang menjadi bahasan yang belum mendapatkan keputusan adalah berkaitan dengan ideologi negara. Di dalam persidangan konstituante itu berkembang wajanah, apakah kita akan tetap berideologi Pancasila, atau kita akan berideologi Islam. Meskipun dari sekian banyak anggota konstituante itu, ada anggota konstituante yang berasal dari Partai Komunis Indonesia, karena pada pemilu tahun 1955, PKI itu mendapatkan suara terbanyak keempat, tetapi pada saat itu tidak ada usulan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang berkembang di dalam diskusinya adalah apakah kita akan berideologi Pancasila atau kita akan ganti menjadi ideologi Islam. Tetapi pembahasan itu belum selesai, situasi dalam persidangan konstituante semakin memanas, kemudian anggota konstituante mengambil sikap kita cooling down dulu, kita reses dulu. Nanti setelah kita pikirannya adem, dingin, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai ideologi negara. Nah, akan tetapi ketika konstituante masa reses itu, Presiden tidak sabar. Mana nih hasil rumusan Undang-Undang Dasar dari konstituante? Ketika Presiden tidak sabar, kemudian Presiden menganggap konstituante ini gagal, Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, yang isinya adalah membubarkan konstituante, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar negara, ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu ada lima sila. Ada lima sila, lima dasar. Sila yang pertama, mudah-mudahan anak-anakmu semua tidak lupa bunyinya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ sila ketuhanan yang Maha Esa itu menyatakan bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia, itu adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Sehingga sebenarnya orang ateis itu tidak boleh hidup di Indonesia. Tidak secara formal. Tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan menemukan orang ateis hidup di Indonesia. Tapi kalau Anda lihat KTP-nya orang ateis, pasti ada agamanya. Karena di dalam KTP ada kolom agamanya. Apakah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghujo, begitu ya. Ini ada di dalam KTP-nya. Meskipun mungkin di dalam prakteknya dia seorang ateis. Nah, ketika kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang mengakui adanya Tuhan, maka segala aspek kehidupan kita itu harus menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirkan Tuhan dalam diri kita. Hadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan rindu dari Tuhan. Mendapatkan rindu dari Allah SWT. Nah, negara Indonesia juga bukan negara sekuler. Kita bukan negara ateis. Kita juga bukan negara sekuler yang memisahkan hukum agama itu dengan hukum negara. Makanya ketika kita membuat hukum, negara itu membuat hukum, nilai-nilai ketuhanannya itu harus tercermin di situ. Nah, kemudian yang sila kedua adalah bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan itu harus tercermin dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh negara. Jadi, sekebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara itu harus ada jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana. Nah, bagaimana kita berempati dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita berempati dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, gitu kan. Mungkin kita bisa, tadi ya, Bu Ida minta Anda merenung, gitu, apa yang kita lakukan pada hari ini, gitu. Ada orang datang ke rumah kita, gitu, minta bantuan, gitu ya, minta bantuan. Nah, ketika orang datang ke rumah, tentunya kita akan melihat siapa nih yang datang. Nah, ketika yang datang bajunya compang camping, bajunya lusuh, tidak bagus, gitu. Kita berpikir dulu bahwa, ah, ini mesti orang minta sumbangan, gitu kan. Tapi ketika ada orang itu datang mobilnya bagus, bajunya bagus, tasnya bagus, patunya bagus, kita menyambutnya dengan luar biasa. Padahal belum tentu orang yang datang ke rumah kita dengan mobil bagus, dengan baju bagus, dengan tas bagus itu, tidak akan merepotkan kita. Mungkin dia datang ke rumah kita malah untuk utang ya. Nah, nembung utang karena mobilnya nyicil, tasnya nyicil, bajunya nyicil, gitu. Tetapi, orang yang datang ke tempat kita, yang dengan baju yang lusuh itu mungkin dia akan bermanfaat bagi kita. Ketika kita sedekai, dia akan mendoakan kita luar biasa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia itu sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman. Nah, kita bisa tahu bahwa di negara Indonesia itu kehidupannya sangat pluralis, gitu ya. Kita ada banyak suku, agama, kemudian budaya, warna kulit, bahasa, gitu ya. Kemudian ada banyak pulau yang ada di Indonesia, gitu ya. Pulau-pulau itu bukan dipisahkan oleh lautan, tapi pulau-pulau itu dipersatukan oleh lautan. Nah, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan sehingga kita bisa bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, gitu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian sila keempat, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, model permusyawaratan ini sudah seringkali ditinggalkan. Anda bisa lihat, ya, para penyelenggara negara kita, para penyelenggara pemerintahan kita, gitu kan. Ketika mereka mengambil keputusan, itu tidak lagi musyawarah. Mereka mengambil keputusan dengan cara voting, gitu kan. Ya, dengan cara voting, gitu. Anda lihat ya, dalam persidangan misalnya di lembaga DPR. Nah, ketika mengambil keputusan, siapa setuju? Mereka akan diminta untuk berdiri, tiap fraksi. Dari fraksi A, siapa yang setuju? Berdiri. Fraksi B, siapa yang setuju? Berdiri. Fraksi C, nah, musyawarannya tidak ada, gitu. Padahal kalau kita mengambil keputusan dengan cara musyawarah, itu nanti akan dicapai kesepakatan bersama. Begitu kan. Mana usulan yang bisa diakomodir, kemudian mana usulan yang tidak bisa diakomodir. Ketika usulan itu tidak bisa diakomodir, ketika kita menerapkan prinsip misyawarah, bisa ada penjelasannya. Mengapa keputusan ini tidak bisa diakomodir. Begitu kan. Ada penjelasannya. Sehingga ketika usulan itu tidak bisa diakomodir, mereka yang usul itu tidak sakit-sakit. Cuma seperti Anda misalnya, Anda masih muda, gitu kan. Ini usianya mungkin 18 tahun, 17 tahun, begitu ya. Kemudian ini masa puber, Anda ingin mengenal lawan jenisnya, yang laki-laki ingin dekat dengan perempuan, yang perempuan ingin dekat dengan laki-laki, begitu ya. Nah, kemudian orang tuanya minta, jangan pacaran dulu, gitu ya. Kuliah dulu yang benar. Nanti kalau sudah selesai kuliah, baru pacaran, begitu ya. Nah, kalau tidak dimusyawarahkan, nanti Anda bisa backstreet nih. Nih, pergi bersama-sama dengan lawan jenisnya, gitu, tanpa izin orang tuanya. Kalau bisa dimusyawarahkan kan, bagus ya. Musyawarah berteman dulu. Kalau pergi, jangan berduaan. Perginya bersama-sama. Itu kan musyawarah. Anda mungkin pengen punya HP yang bagus, gitu kan. Harganya mahal, gitu. Kemudian sampaikan ke orang tua, ini harganya mahal sekali. Nah, kalau kemudian tidak dimusyawarahkan, orang tuanya nggak mau beliin, gitu. Anda kemudian marah, gitu ya. Merasa orang tuanya nggak cayang sama kita. Nah, padahal ketika bisa dimusyawarahkan, apa sih gunanya HP kita? Fungsinya apa sih, gitu. Nah, kemudian ketika bisa dimusyawarahkan, HP ini fungsinya seperti ini. Maka cukup dengan HP yang seperti ini, harganya bisa dijangkau oleh kantong orang tuanya. Itu musyawarah, gitu. Nah, ketika terjadi musyawarah kan, tidak nasu ya. Anda tidak nasu dengan orang tuanya, orang tua juga tidak marah kepada Anda, gitu. Nah, kemudian silah kelima. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, negara Indonesia itu didirikan untuk memajukan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan yang hakiki tentunya tidak akan kita dapatkan di dunia, gitu ya. Keadilan yang hakiki nanti akan kita dapatkan di akhirat. Tetapi, meskipun keadilan hakiki itu tidak akan kita dapatkan di dunia, kita harus terus-menerus mendekati keadilan yang hakiki, gitu. Anda sebagai mahasiswa, kuida sebagai dosen, gitu kan. Sebagai dosen itu dituntut untuk adil, loh. Terutama adil memberi nilai, gitu ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa kok nilai saya jelek, gitu. Protes kan, nilainya jelek, gitu. Nah, kemudian ada mahasiswa, nilainya sangat sempurna, nilainya sangat bagus, gitu. Nah, mengapa ada yang nilainya jelek, nilainya bagus? Itu kan harus berkeadilan. Ketika Anda ingin mendapatkan nilai bagus, maka prosesnya itu harus dilalui, gitu kan. Ketika proses tidak dilalui, pengen dapat nilai bagus, ya tidak bisa, gitu. Sehingga Buddha harus adil, nih. Mana mahasiswa yang harus mendapatkan nilai baik, mana mahasiswa yang mendapatkan nilai cukup, mana mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang, gitu. Itu contoh. Contoh bagi Buddha. Ketika Buddha menjadi seorang dosen, bagaimana Buddha harus memperlakukan mahasiswa, gitu ya. Mungkin Mbak Anin paham sekali dengan Bu Ida, bagaimana Bu Ida bersikap dengan mahasiswa, gitu. Nah, harus adil kepada mahasiswa. Begitu juga Anda harus bersikap adil terhadap diri sendiri, adil kepada teman-temannya, adil kepada lingkungan sekitar kita. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila, tadi Pak Petua MPR, ya, sudah sampaikan, bagaimana nih kita mengimplementasikannya, gitu. Nilai-nilai Pancasila itu kan ada di awang-awang, gitu. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya, nanti Anda bisa buka di Google, ya, ada 45 butir Pancasila. Nah, 45 butir Pancasila itu yang akan memandu kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri sendiri. Kita tidak usah menilai orang lain, kamu sudah mengimplementasikan nilai Pancasila atau belum, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, gitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara kita itu merupakan ideologi yang terbuka. Artinya, Pancasila itu bukan ideologi yang tertutup, inklusif, gitu ya. Kita tetap menerima pengaruh-pengaruh dari luar, terutama dari negara-negara luar. Dan di era globalisasi seperti saat sekarang ini, dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, pengaruh budaya luar itu tidak bisa kita bendung, gitu. Pasti akan mempengaruhi diri kita. Seperti budaya tadi sampaikan ya, mungkin Anda gemar berakor nih, Anda mengidolakan BTS atau apalagi lah, gitu. Budaya nggak tahu ya. Nah, tidak apa-apa kita mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, tapi kita harus bisa memilah-milah. Mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bisa kita adopt, mana budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang harus kita tinggalkan, gitu. Ya, jangan kemudian setiap budaya yang masuk ke Indonesia, itu kemudian kita akumodir. Itu kan tidak bisa begitu. Pancasila sebagai filternya. Dan penjajahan yang terjadi pada saat sekarang ini, bukan lagi penjajahan fisik, kita harus angkat senjata, pakai bambu runcing, pakai bedil, gitu kan. Tetapi yang terjadi sekarang adalah penjajahan budaya. Ya, penjajahan budaya, gitu. Anda bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, budayanya, budaya apapun, gitu. Cara kita makan, gitu kan. Bagaimana cara kita makan? Kita sudah bergeser ya, lidah kita sudah kebarat-baratan sekarang. Kalau kuida, makanya soru asem, soru bayam, soru lodeh, kudak, begitu ya, rendang, begitu. Tapi mungkin mahasiswa lidahnya sudah bergeser, gitu, ke lidah western, gitu ya. Jadi makanan-makanan Eropa itu sudah sangat akrab dengan lidah kita. Nah, itu salah satu penjajahan. Kemudian bagaimana cara kita berpakaian? Pakaiannya kadang-kadang tidak rukun ya. Pakaiannya kegelani atas-bawah, gitu. Tapi tengahnya bolong, gitu. Yang atas gandul, yang nggak sampai ke bawah, sehingga perutnya nampak, perutnya kelihatan. Bajunya tidak pakai lengan, gitu ya. Sehingga semua aurutnya kelihatan. Nah, ini yang kalau kita sudah terbiasa seperti itu, maka itu sudah kita sudah terjajah budaya. Nanti kalau di Unisula, Anda mendapatkan ini ya, materi tentang budai, gitu. Bagaimana cara kita makan? Kalau minum, nggak boleh berdiri. Makan, minum harus duduk. Kalau tidak sedang duduk, ya congkok, gitu ya. Diusahakan seperti itu, hal-hal yang sederhana diupayakan seperti itu, gitu ya. Ini Pancasila sebagai ideologi terbuka, ini sebagai Pancasilanya sebagai filter nanti ketika banyak sekali budaya-budaya asin yang masuk ke Indonesia. Tadi sudah pesan ya, nanti malam coba Anda merenung. Hari ini kita melakukan apa, gitu ya. Ketika kita pekta dari pagi sampai siang ya, kita dapat apa. Setelah itu kita melakukan apa, gitu. Nah, kemudian empat pilar yang kedua adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Ya, nanti kalau Anda membaca literatur, kemudian membaca buku, atau berdiskusi, gitu. Ada istilah konstitusi, ada istilah undang-undang dasar, gitu. Keduanya sama. Ya, kalau dulu orang mengatakan konstitusi itu ada tertulis, tidak tertulis, kalau konstitusi tertulis itu disebut dengan undang-undang dasar, konstitusi tidak tertulis itu disebut dengan konvensi, tapi semua negara di dunia itu konstitusinya tertulis, sehingga tidak ada perbedaan lagi istilah konstitusi dan undang-undang dasar. Sama seperti di negara Indonesia. Di negara Indonesia itu, kita menggunakan istilah konstitusi, menggunakan istilah undang-undang dasar secara berselang-seling, gitu. Ya, pada saat kita merdeka, istilah yang digunakan adalah undang-undang dasar 1945. Ketika tahun 1949, kita menggunakan istilah konstitusi, konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Undang-undang dasar sementara 50. Nanti ketika undang-undang dasar kita sudah di amandemen, sudah diubah, nama resminya adalah undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ketika Anda membaca pasal-pasalnya, di situ ada istilah konstitusi, istilah undang-undang dasar digunakan secara berselang-seling. Nah, undang-undang dasar itu merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia. Nanti kalau Anda mahasiswa hukum itu, atau Anda sebagai warga negara Indonesia, kalau kita bicara hukum, ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis, dan kedua-duanya harus kita taati. Hukum tertulis itu hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang tidak tertulis itu yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedua-duanya berkonsekuensi pada sanksi. Kalau melanggar hukum tertulis, yang memberikan sanksi adalah negara. Kalau melanggar hukum yang tidak tertulis, yang memberikan sanksi adalah masyarakat. Kalau melanggar norma agama, nanti yang memberikan sanksi adalah khusia Allah. Ketiga-tiganya berlaku di Indonesia. Dan undang-undang dasar itu merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi di Indonesia. Nah, selain hukum dasar, kita ada hukum-hukum yang lain tertulis, yang harus kita patuhi, yang dibentuk oleh negara. Misalnya undang-undang, kemudian ada ketetapan MPR, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Kalau Anda hidup di desa, ada peraturan desa. Dan peraturan-peraturan itu harus kita taati. Nah, undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi, tempatnya supreme. Artinya paling tinggi di antara peraturan-peraturan yang lain, maka peraturan perundang-undangan yang lainnya itu, selain tadi harus bersumber pada ideologi Pancasila, juga harus bersumber pada konstitusi kita. Nah, undang-undang dasar 45, kita mengatur apa di dalamnya? Yang pertama adalah bentuk negara. Ini Anda sebagai warga negara Indonesia harus memahami bentuk negara kita apa, bentuk pemerintahan kita apa, sistem pemerintahan kita apa. Ada mahasiswa yang ditanya ketika ideologi negara kita apa. Menjawabnya lama. Menjawabnya lama ideologi. Apalagi ditanya bentuk negara kita apa. Nanti kalau Anda mengikuti pertukaran mahasiswa, mungkin Anda akan mengikuti pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa di perguruan tinggi di luar negeri, mereka akan bertanya. Ideologi negara Anda apa? Bentuk negara Anda apa? Bentuk pemerintahnya apa? Sistem pemerintahan di negara Anda apa? Nah, ini kalau tidak bisa menjawabkan, malu. Ini bukan warga negara yang baik. Nah, kita bisa lihat di konsep kenegaraan itu, bentuk negara itu ada dua. Ada negara kesatuan dan ada negara serikat. Nah, kalau negara serikat, contoh yang paling mudah adalah Amerika Serikat. Negara serikat itu ada negara yang berdaulat di dalam negara. Amerika Serikat itu mempunyai 50 negara bagian. Sementara di Indonesia tidak ada negara di dalam negara. Kalau negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Kemudian bentuk pemerintahan. Ini harus dipahami. Bentuk pemerintahan. Anda kemarin ikut pemilu, atau Anda nanti tahun 2024 ikut pemilu. Nah, salah satu yang dipilih dalam pemilu adalah presiden. Presiden dan wakil presiden. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan. Ketika sebuah negara itu bentuk pemerintahannya adalah republik, maka presidennya dipilih. Maka ada pemilihan presiden. Ketika negara itu bentuk pemerintahannya adalah republik. Kalau negara itu bentuk pemerintahannya monarki atau kerajaan, maka kepala negaranya ditetapkan secara turun-temurun biasanya. Misalnya di Belanda, di Inggris, di Jordania, di Malaysia. Anda bisa lihat di situ kepala negaranya ditetapkan secara turun-temurun. Nah, ini harus Anda pahami. Kemudian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada presidensil, ada sistem pemerintahan parlementer. Kalau sistem pemerintahnya presidensil, presiden itu sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tapi kalau sistem pemerintahnya parlementer, presiden itu hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahnya diberikan kepada perdana menteri. Anda bisa memotret. Negara kita, sistem pemerintahnya adalah presidensil. Presiden kita berkedudukan sebagai kepala negara, dia mengadakan perjanjian, mengangkat duta konsul, kemudian menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya, panglima tertinggi, angkatan darat laut udara, memberikan gelaran tanda jasa. Itu presiden sebagai kepala negara. Tapi ketika presiden kemarin mengatasi pandemi COVID-19, itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatasi pandemi COVID-19? Itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian di dalam konstitusi kita itu juga mengatur kedoalatan rakyat. Kedoalatan itu kekuasaan tertinggi. Di Indonesia kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Maka kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Karena apa? Karena dalam negara yang berkedudalatan rakyat, dan kedudalatan rakyat kita itu dengan perwakilan, pemilihan umum itu merupakan suatu kenisjayaan. Makanya nanti Anda ketika pemilu jangan golput. Pilihlah mereka-mereka yang menurut Anda bisa membawa negara Indonesia, bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu sebagai bentuk pertanggung jawaban kita. Sebagai seorang warga negara. Nanti kalau pemilu jangan golput. Nah kita juga mendorong partai-partai politik dalam pemilu itu untuk mencalonkan orang-orang yang mempunyai integritas, calon-calon yang berkualitas, sehingga kita bisa memilih mereka. Nah kemudian yang ketiga dalam konstitusi kita itu memuat tentang negara hukum. Negara hukum itu maknanya adalah bahwa setiap warga negara, setiap penyelenggara negara harus tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah ketika kita diminta tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, maka aturan hukum itu harus tadi berkeadilan. Aturan hukum itu harus menjamin perlindungan terhadap haasasi manusia. Aturan hukum itu harus memuat nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kita bisa mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Nah kemudian konstitusi kita juga mengatur mengenai pembatasan kekuasaan. Mengapa kekuasaan itu dibatasi? Karena kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, kekuasaan itu akan semenang-menang. Karena kita bisa lihat orang ketika mempunyai kekuasaan itu akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Apalagi kalau orang itu mempunyai kekuasaan yang absolut, dia sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. Maka kekuasaan itu harus dibatasi dan pembatasan kekuasaan itu dalam sebuah negara dilakukan dengan konstitusi atau dengan undang-undang dasar. Anda bisa lihat ya bahwa orang yang berkuasa itu menyalahgunakan kekuasaannya. Ini baru saja terjadi. Kalau Anda membaca media, begitu ada seorang bupati ya, ibu-bupati di OTT oleh KPK, ditangkap oleh KPK karena dia menyalahgunakan kekuasaan. Nah apa penyalahgunaan kekuasaannya? Dia jual-beli jabatan. Dan ini tidak hanya terjadi saat ini, sudah beberapa kali terjadi, tapi tidak jerak. Jadi ketika dia mempunyai kekuasaan, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Siapa mau jadi apa, setornya berapa. Nah ini memerlukan partisipasi kita untuk ikut mengontrol para penyelenggaraan negara kita. Kalau ada penyimpangan, laporkan. Kalau ada malat administrasi, laporkan. Kalau ada suap, korupsi, laporkan. Nah ini partisipasi masyarakat itu penting karena mereka-mereka yang mempunyai tugas untuk memberantas korupsi, kemudian menindak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, itu sangat terbatas orangnya. Maka menjadi kewajiban kita untuk ikut berpartisipasi. Nah kemudian juga di dalam konstitusi kita mengatur mengenai lembaga-lembaga negara. Tadi ada MPR yang diketahui oleh Pak Bambang Susatyok, ada DPR, kalau ketua DPR Anda pasti paham ya, kenal. Atau tahu, karena fotonya terpampang di mana-mana. Ada baliw-baliw besar. Baliw-nya tulisannya apa itu? Kepak sayap kebinekaan. Maksudnya apa? Nah itu ketua DPR kita. Kemudian ada DPD, kemudian ada BPK, kemudian ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial, ada Presiden dan Wakil Presiden. Nah itu lembaga-lembaga negara kita. Nah kaitannya dengan pembatasan kekuasaan dari lembaga negara, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia itu juga dibatasi kekuasaannya, kekuasaan Presiden apa, kekuasaan MPR apa, kekuasaan DPR apa, supaya tidak terjadi absolutisme. Kekuasaan itu tidak tertumpu pada satu kejabat atau satu lembaga saja. Nah kemudian di dalam konstitusi kita juga mengatur tentang jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Nah ini harus Anda pahami begitu ya, harus Anda pahami betul. Ketika konstitusi kita belum di amandemen, sudah ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetapi belum maksimal. Tapi setelah di amandemen, kita punya bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu bab 10A, ada 10 pasal dari pasal 28A sampai pasal 28J, itu mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Nanti Anda bisa baca di situ, kemudian kita bisa memotret implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, itu seperti apa. Nah ini konstitusi kita. Nanti Anda pahami ya, Anda baca konstitusi atau undang-undang dasar kita. Setidak-tidaknya dipahami subsansinya. Kalau Bu Ida di Fakultas Hukum, kebetulan Bu Ida konsentrasinya di hukum tata negara, Bu Ida harus tahu pasal-pasal di dalam undang-undang dasar. Karena kalau Bu Ida orang hukum itu, setiap kata di dalam pasal itu mempunyai makna. Setiap kata itu mempunyai makna. Kata dengan, kata dalam, kata dapat, dan atau, itu maknanya sangat berbeda. Maka Bu Ida harus paham pasal-pasal di dalam undang-undang dasar 45 dan harus hafal. Pasal 1 apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa. Maka ketika kemarin Bu Ida menjadi tim ahli di MPR itu, ini pasal ini bunyinya harusnya seperti apa. Kita rumuskan. Harusnya bunyi pasal ini seperti ini. Harusnya bunyi pasal ini seperti ini. Supaya tidak memutuhi tafsir. Supaya tidak mendua arti. Tidak berwayuh arti. Ini penting sekali bagi kita. Kemudian empat pilar ketiga kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan pilihan pendiri bangsa Indonesia. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu diatur di dalam konstitusi kita. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari awal pasal, tengah-tengah pasal, sampai di akhir pasal. Nah, di situ ada pasal 1, ayat 1. Nah, kemudian juga bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ada diatur dalam pasal 18B, Undang-Undang Dasar 45. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Nah, diaturnya dalam Undang-Undang ya, bukan dengan Undang-Undang. Ini ada dengan Undang-Undang, ada dalam Undang-Undang. Ini maknanya berbeda. Nanti kalau Anda kuliah di Fakultas Hukum, ini akan mendalami hal seperti ini. Nah, kemudian pasal 25A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Di situ dikatakan, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulian yang berciri Nusantara, yang wilayah, yang batas-batas, dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Nah, kemudian ini yang menjadi kunci kita di pasal 37 R5, Undang-Undang Dasar 45 itu ada 37 pasal. Ada 30, angka pasalnya sampai 37 ya, kalau jumlah pasalnya ada 73. Angka pasalnya sampai 37. Kemudian pasal 37 itu ada 5 ayat, dan negara kesatuan Republik Indonesia itu ada di penutup pasal dan ayatnya. Di pasal 37 A5, pasal 37 mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal semuanya boleh diubah, kecuali, ini ada dikecualikan, yang ditentukan oleh pasal 37 A5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. ini bahasa Jawanya Kromomadio, ini pembukaannya bahasa Jawa, dan sekarang sudah dicetak oleh, sudah lama ya, dicetak oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian Anda bisa dapatkan di Mahkamah Konstitusi tanpa beli. Ada konstitusi yang ditulis dengan Arab Pekon, nah ini untuk sosialisasi konstitusi di Pondok Pesantren, supaya menarik santri-santri di Pondok, maka konstitusi itu ditulis dengan huruf Arab Pekon. Nanti Anda bisa dapatkan di Mahkamah Konstitusi, tidak usah beli, mendapatkannya secara gratis. Ini dalam rangai itu tadi nguri-nguri, budaya bangsa Indonesia ya, kita sebagai negara yang berbinika tunggalika. Nah kemudian yang berikutnya adalah, yang menjadi topik kita adalah peran pemuda dalam menjaga kebinikaan. Tadi ya, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa kita itu adalah sebuah kekayaan, sebuah karunia yang besar bagi bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah mewariskan kepada kita, bahkan nilai agama itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Kita tidak mau belajar nilai agama. Itu yang terjadi di kita. Banyak terjadi di kita. Maka kemudian ketika di Unisula mencanangkan budaya akademik islami, itu sangat luar biasa. Dan hanya ada di Unisula. Begitu ya. Kemudian sifat buruk yang muncul di kita adalah melemahnya idealisme. Kalau mungkin nanti Anda sudah menjadi mahasiswa, sudah mulai menapaki kehidupan kampus, idealismenya masih luar biasa. Tetapi begitu keluar dari kampus Unisula, kemudian terjun ke kampus kehidupan, itu idealismenya sudah mulai luntur. Yang tadinya jujur, menjadi tidak jujur. Yang tadinya baik, menjadi tidak baik. Ini idealisme yang sering kali tergerus ketika kita sudah masuk pada kampus kehidupan. Kemudian rasa patriotisme. Patriotisme ini sekarang juga sudah semakin hilang. Jadi nilai-nilai kenegaraan kita, nilai-nilai kebangsaan kita, itu juga sudah mulai hilang saat sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah menipisnya kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Yang tadi sudah disinggung ya, nilai-nilai Pancasilanya sudah mulai ditinggalkan. Kemudian menurunnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ini nanti akan nampak ketika Anda sudah kuliah, kemudian diberikan tugas. Nah, bahasanya tidak karu-karuan. Kalau kita membuat karya ilmiah, itu bahasanya berbeda ketika kita berkomunikasi. Bahasa Indonesia itu bisa sebagai lingua franca, bahasa berkomunikasi. Tapi ketika kita membuat karya ilmiah, gunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ini yang kelemahan dari mahasiswa ya, Buda mengoreksi tugas, skripsi, gitu kan. Bukan hanya mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa program S3, program doktor. Itu bahasa Indonesia-nya tidak baik dan benar. Ini yang sering sekali terjadi di kita. Maka kemudian, pemerintah mengambil kebijakan, gitu kan, di dalam undang-undang pendidikan tinggi kita, nanti tidak dilihat di pasal 35 ya, itu ada mata kuliah yang wajib diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah agama, pendidikan agama. Kemudian yang kedua adalah Pancasila. Yang ketiga adalah kewarganegaraan. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Dan di Unisula, keempat mata kuliah nanti akan diajarkan kepada Anda. Jadi agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ya, supaya Anda nanti ketika membuat karya ininya, bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, kemudian, kecenderungan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan norma. Tadi sudah kita bahas ya, luar biasa, budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian, nah ini, kecenderungan sikap ketidakjujuran itu semakin membudaya. Pragmatisme, hedonisme, gitu. Coba, kalau Anda kemarin setahun nggak sekolah ya, waktu SMA ya, nggak sekolah secara offline, gitu. Kemudian ujian nasionalnya dipiadakan, gitu. Nah, mungkin Anda bisa flashback ke belakang, gitu, ketika kakak-kakak Anda itu, kakak-kakak kelas Anda ya, mengikuti ujian nasional. Itu sering sekali tidak jujur, gitu. Tidak jujurnya ada pada gurunya juga, ada pada bahkan kepala sekolahnya, ada pada murid-muridnya juga, gitu, ya. Kepala sekolah dan guru, pengennya anakku ini, anak-anakku ini, di sekolahku ini, ketika ujian nasional lulus semua 100 persen. Mendapatkan nilai yang tertinggi. Sehingga kepala sekolah, guru, mengajari perilaku curang. Muridnya juga senang, begitu ya. Kemudian dibagi nih, kunci jawaban. Pagi-pagi sebelum ujian, ramai. Anak-anak pada kesana kemari, mencari kunci jawaban. Nah, itu belajar yang tidak jujur. Nah, kalau kemarin ujian nasionalnya ditiagakan ya, sehingga praktek ini tidak terjadi. Nanti di kampus juga begitu, gitu. Di kampus itu sering sekali, ketika kita tidak jujur, banyak sekali hal yang terjadi. Misalnya, ketika ujian. Buda itu ketika ujian, dilarang menyontek. Dilarang bekerja sama. Begitu ya. Tapi ternyata nyontek juga, bekerja sama juga. Apalagi kalau ujiannya offline, itu rame-rame. Sekarang ujiannya online. Nah, mahasiswa bareng-bareng, bergerombol, mengerjakan ujian. Sehingga copy-paste, satu dengan yang lainnya. Jawabannya sama. Nah, itu yang terjadi di kita saat sekarang ini. Padahal kejujuran itu penting. Karena apa? Karena Anda bisa lihat, perilaku korup di Indonesia itu tidak semakin hilang. Korupsi itu, bibit-bibitnya bisa dimulai sejak kita masih muda, sejak dini. Tadi ketika sekolah nyontek, kuliah nyontek, membuat karya plagiat, gitu. Itu menunjukkan ketidakjujuran kita. Nanti kalau menjadi pejabat, jatuhnya pada perilaku korup. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita harus jujur. Jujur pada diri sendiri. Kita merasa, tadi kita menerapkan silap ketuhanan yang maesah, Allah itu selalu bersama kita. Kemudian, sikap pragmatisme. Sikap pragmatis. Bajol pengennya nilainya bagus, tapi nggak mau belajar. Itu nilai sikap pragmatisme. Yang instan maunya. Padahal proses itu sangat penting. Allah itu menilai kita, apa yang kita hadirkan itu juga dinilai prosesnya seperti apa. Jadi, pragmatisme itu sudah mengbudaya di kehidupan kita. Kemudian, hedon. Hedonisme. Hedonisme itu. Coba kita anda lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bangga punya mobil bagus, kita bangga punya HP bagus, kita bangga punya baju bagus, gitu kan. Nah, karena sikap hedonis itu sudah merasuk pada kehidupan kita. Nah, contohnya banyak dan di Indonesia itu proteksinya kurang, ya. Anda bisa lihat tayangan televisi. Ketika di masa pandemi, orang banyak yang terdampak. Mahasiswa banyak yang tidak bisa membayar kuliah, gitu kan. Karena orang tuanya kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang, gitu. Tapi di sisi lain, anda bisa lihat tayangan di televisi. Ulang tahun hadiahnya mobil mersi. Menikah hadiahnya mobil mersi. Menikah dengan mewah-mewahan. Berlibur ke luar negeri. Dan itu ditayangkan di televisi. Sementara yang lainnya, hidupnya susah, gitu. Mau makan sehari-hari saja, susah, gitu ya. Tapi kita bisa lihat tayangan televisi. Nah, orang berlibur kemana, naik jet pribadi, kemudian hadiahnya mobil bagus-bagus, gitu kan. Barang-barang mewah hadiahnya. Nah, itu kan harus, apa ya. Pemerintah harus ikut berpartisipasi, harus mengambil kebijakan. Bagaimana sebuah tayangan itu tidak mencederai kita yang berdampak COVID-19, gitu. Kemudian, masih maraknya tingkat kekerasan, gitu. Perilaku menyimpang di kalangan generasi muda, misalnya, menyalahgunakan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan lain-lainnya. Kemudian ini yang pesan Bu Ida kepada anda semua, hormat kepada orang tua. Ini kan sekarang berkembang nih, rasa tidak hormat kepada orang tua. Kepada guru. Nanti kalau di kampus, ketemu dosennya, ketemu orang-orang yang lebih tua, di kampus, di Sapa, gitu ya. Bu Ida itu sering nongkrong di organisasi mahasiswa. Jadi, kemarin Bu Ida nongkrong di organisasi mahasiswa, ada mahasiswa tuh, perempuan-perempuan, ya. Mahasiswa fakultas hukum juga, gitu. Mungkin semester baru ya, baru semester tiga, gitu. Mungkin belum mengenal Bu Ida secara baik, gitu. Ketika Bu Ida nongkrong itu di organisasi mahasiswa, dia lewat, ya lewat, begitu saja, gitu. Nah, kemudian kakak-kakak kelasnya ini, Raksopan tuh Raksopan, gitu ya. Belum tahu dia, gitu. Nah, nanti siapapun, ketika anda sudah misalnya berkegiatan offline di kampus, ketemu sama dosen, ketemu orang-orang yang lebih tua, di Sapa. Atau paling tidak mengangguk, tersenyum, gitu. Ya, itu hormat terhadap guru. Hormat terhadap pemimpin, gitu. Kemudian, yang sering sekali terjadi di kita, itu tidak menghargai temannya. Kemudian, tidak mudah terprovokasi dari pengaruh buruk. Nah, kemudian, dengan idealisme kebangsaan yang kuat, bakta daya nalar yang baik, maka pemuda akan mampu membentengi diri dan juga orang lain dari perpecahan. Kemudian, selalu optimis, gitu. Kalau pesimis itu, temannya setan, ya. Harus selalu optimis. Dalam menghadapi setiap tantangan, kemudian, terutama tantangan-tantangan global, karena dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, itu globalisasi itu sudah menjadi suatu keharusan yang harus kita hadapi, gitu. Kemudian, manfaatkan teknologi untuk merawat kebinekaan. Nah, kalau tidak, mungkin masuk golongan yang daptec, ya. Tapi, kalau anak-anak muda sekarang, itu dia sudah, tadi Pak Ketua MPR sampaikan, literasi teknologinya sudah luar biasa, maka gunakan teknologi itu untuk merawat kebinekaan kita. Nah, kemudian, bagaimana peran generasi muda untuk menjaga kedolakan negara kesatuan Republik Indonesia, gitu. Negara kita bisa maju, dilihat dari bagaimana peran pemudanya. Nanti peran Anda akan dilihat, ya. Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh para generasi muda. Karena pemuda itu adalah masa depan bangsa yang akan datang. Nah, setiap pemuda Indonesia harus mengambil peran, nih. Anda sebagai mahasiswa perannya apa, gitu ya. Supaya bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian juga, peran pemuda itu merupakan wujud kekuatan potensial. Anda mempunyai potensi yang luar biasa, harus dimaksimalkan, gitu. Kemudian, pemuda itu mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis untuk pembaruan dan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Nah, kualitas pemuda, kualitas Anda-Anda semua, itu merupakan investasi utama bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Supaya nanti di era Indonesia emas tahun berapa, 2045 ya. Nah, Anda nanti akan menggantikan para aktor demokrasi, menggantikan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, bagaimana caranya? Sejarah telah mencatat bahwa kaum pemuda itu berperan dan berpapisipasi dalam setiap gerakan politik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Mulai dari Budi Utomo ya, kemudian gerakan 74 itu Malari, gerakan 98, sampai dengan hari ini. Kemudian pemuda itu harus lebih maju, lebih gigih dalam memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian sosok pemuda yang ideal bagi bangsa adalah mereka mempunyai jiwa nasionalisme, kemudian harus progresif, harus revolusioner. Nah, kemudian sebagai pelokor kemajuan bangsa, sepatutnya nanti Anda sebagai generasi muda, mahasiswa di kampus, bisa berinovasi untuk kemajuan, berkreasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya tadi untuk mengatasi kelemahan rendahnya rasa nasionalisme, maka tumbuhkan rasa nasionalisme kita. Yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah marilah kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti Anda sebagai mahasiswa nih, Anda sebagai mahasiswa, mahasiswa itu merupakan agen perubahan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua MPR ya, agent of thing. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan yang dimilikinya, ide yang dimilikinya, keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa itu bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Nah, nanti Anda maksimalkan peran Anda. Kemudian, mahasiswa itu juga berperan sebagai penjaga moral. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus mencerminkan karakter terbaik sesuai dengan tingkat intelektualnya. Jadi, harus beda ya, ini mahasiswa, ini orang di pasar, ini orang di terminal, itu harus beda bagaimana kita bersikap. Kemudian, mahasiswa juga sebagai penjaga nilai. Nah, mahasiswa itu sebagai penjaga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita, misalnya nilai gotong-royong, nilai keadilan, kejujuran, empati, gitu. Itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian, mahasiswa juga berperan sebagai kontrol sosial. Sosial kontrol, gitu. Nah, mahasiswa harapannya memberikan kritik, saran, solusi, ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Kemudian, yang terakhir, mahasiswa itu sebagai penerus bangsa, gitu. Tadi sudah Bwida sampaikan, mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus memiliki pribadi yang baik dan akhlak yang terpuji. Maka, kecerdasan intelektual itu harus diimbangi dengan akhlak yang baik, gitu ya. Ini peran mahasiswa ke depan. Nah, kemudian nanti ketika Anda menjadi mahasiswa, tugas pokoknya adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, gitu. Tapi, tadi Mbak Anin ya, Mbak Anin itu sudah disampaikan CV-nya luar biasa, gitu. Kalau dulu, zaman dulu, zaman Bwida kuliah itu kalau orang aktif di kampus, aktivis kampus itu biasanya menjadi mahasiswa abadi, gitu. Tapi kalau sekarang tidak lagi. Aktivis kampus harus mempunyai prestasi yang bagus supaya bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya. Nah, salah satu contohnya Mbak Anin tadi. Dia menjadi hakim terbaik, gitu. Nggak tahu nanti mau menjadi hakim atau tidak, gitu. Ketika dia, Mbak Anin itu mau berkompetisi peradilan semu, ya. Peradilan semu itu pura-puranya kita bersidang, gitu. Itu kan melakukan penelitian. Ya, melakukan penelitian secara mendalam. Ya, Mbak Anin itu datang ke hakim, kemudian konsultasi dengan para jaksa, polisi, gitu. Untuk bisa menyusun berkas-berkas perkara itu dengan sebaik-baiknya. Begitu kemudian bagaimana dia menjalankan peran sebagai seorang hakim, itu kan luar biasa. Kemudian pengabdian terhadap masyarakat, gitu. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa terutama di masa pandemi gini. Nah, kemudian mendapat IPK tinggi penting, gitu ya. Harus, gitu. Kalau perlu IP-nya 4,0. Tapi harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Kemudian aktif diorganisasi mahasiswa tanpa mengabaikan urusan kuliah. Ya, jadi jangan dengan alasan. Ini sedang berkegiatan, Bu. Kemudian kuliahnya ditinggalkan. Kalau ketinggalan kuliah, bagaimana? Nah, ini kan harus bisa memadukan kegiatan organisasi dengan kegiatan kuliah. Sampaikan kepada dosennya, kemudian minta materi, belajar dari teman-temannya, minta materi temannya, kalau perlu minta materi dosennya. Ketika Anda kemarin tidak kuliah, mengapa? Sedang ikut kegiatan, sedang ikut kompetisi, gitu. Maka, sampaikan kepada dosennya supaya materinya diberikan. Kemudian, memiliki manajemen waktu yang baik, gitu. Sehingga bisa berperan, ya. Bagaimana berperan sosial di masyarakat, memiliki kebetulan masyarakat. Bertanggung jawab kepada orang tua, kuliahnya harus selesai, gitu. Dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu manfaatkan Anda sebagai seorang mahasiswa, ya. Manfaatkan posisi Anda sebagai seorang mahasiswa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu. Karena sebagai seorang mahasiswa itu mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Cuma Anda bisa menghubungi tadi ya, Pak Ketua MPR. Bisa menghubungi Mas Menteri nanti yang akan mengisi, gitu. Kalau tidak mahasiswa, mungkin Anda menelpon Pak Ketua MPR, diapekan. Anda menelpon Pak Menteri, diapekan. Tapi ketika Anda sebagai mahasiswa, Pak, saya panitia pekta nih di kampus Unisula, gitu. Saya mahasiswa Unisula, Ketua pekta, saya minta Bapak untuk mengisi, gitu. Akan diterima dengan baik karena posisi kita sebagai seorang mahasiswa. Maka, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Sepan santonya dijaga bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, keinginan kita kepada orang lain, maksimalkan dengan baik, gitu. Nanti kalau sudah tidak menjadi mahasiswa, kan kesempatannya menjadi tidak ada, gitu. Nah, ketika kita masih berposisi sebagai mahasiswa, kita bisa bertemu dengan siapa saja, maka manfaatkan kesempatan itu dengan cara sebaik-baiknya. Nanti ketika Anda menjadi mahasiswa, tadi ya seperti Mbak Ani nanti setelah lulus, dia akan bangga. Bangga menjadi mahasiswa karena bisa membanggakan diri sendiri, bisa membanggakan fakultasnya, bisa membanggakan universitasnya, bahkan mungkin bisa membanggakan Indonesia ketika kita bisa berkompetisi secara internasional, gitu. Mohon izin, Bu Ida. Ini moderatornya hilang. Terima kasih, Matur Nuwon, Dasar Pembelaharan Kasir, demikian. Ini Bu Ida tidak tahu, karena tadi di Jepang tidak disampaikan ya, bagaimana teknis pelaksanaan TECTA pada pagi hari ini, sehingga Bu Ida tadi ngomong terus, ada banyak sekali yang ngeraisen, tapi terserah, mau silakan moderator, Bu Ida kembalikan kepada moderator. Nanti mahasiswa-mahasiswa di Uni Sula, ya Bu Ida tidak hanya membatasi pada mahasiswa fakultas hukum, mungkin ada mahasiswa dari fakultas lain yang ingin berkomunikasi dengan Bu Ida, silakan, Bu Ida terbuka. Dan Bu Ida tidak pernah WFH, setiap hari insya Allah di kampus, di fakultas hukum, semoga bermanfaat, kurang lebih ya mohon maaf, dan saya kumlah waran kasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Haja Widayati yang telah berkenan untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ida sudah berkenan dan hadir secara virtual. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Anin. Semoga sehat lalung Ibu, terima kasih. Amin, amin, amin. Baik, untuk itu karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi materi pertama kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sebagai moderator, mohon maaf, apabila ada salah-salah kata maupun tindakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om shanti, shanti, om, nama budaya. Baik, terima kasih kepada Ibu Widayati atas penyampaian materi tentang empat pilar kebangsaan. Terima kasih juga untuk moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Anindita Prisila Torik yang sangat luar biasa. Bisa kita beri tangan, teman-teman? Nah, gimana nih reviewnya yang disampaikan Ibu Widayati, Kak? Oke, tentunya sangat berkesan sekali, Mbak. Mungkin kalau dari saya bisa sedikit memberi pesan buat teman-teman dari, untuk Sultan Agung Muda, yaitu adalah saya pernah mendengar salah satu tokoh di Indonesia. Siapa tuh? Pastinya Mbak Usna juga pernah tahu, pastinya lah, karena sering nonton di TV dari Mbak Nana, bahwa saat ini itu kemajuan Indonesia itu tidak ditentukan oleh dari batas peta. Akan tetapi oleh gerak dan juga peran generasi muda bangsa kita. Nah, sekarang pastinya tugas dari mahasiswa itu adalah untuk memaksimalkan semua potensi mereka untuk selalu memanfaatkan peluang demi kesuksesan mereka. Kesuksesan mereka, oke. Nah, pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, gitu kan, untuk negara. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mengambil pengalaman dari situ dan bisa merealisasikan ke dalam keseriannya. Seperti itu ya. Dan mungkin selanjutnya, tanpa lama-lama kita... Ada materi dari BPD Jatang dengan tema Upaya Preventif dalam mengatasi tantangan perubahan ikliem. Nah, ini akan dimoderatori oleh salah satu teman saya, yaitu dari Adenia Winnes Sajar, dari Fakultas Teknik. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan tempat dan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik mahasiswa baru Unisulah semuanya, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan nama saya Adenia Winnes Sajar yang akan memandu sesi ini. Pada sesi kali ini, dari BPBD Provinsi Jawa Tengah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berbicara tentang bencana alam, Indonesia ini sering terjadi bencana alam yang pastinya akan mengancam dan mengganggu kehidupan. Dan pastinya ada faktor lain, yaitu faktor alam, non-alam, maupun kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, pembicara kita akan mensosialisasikan bagaimana sih kondisi-kondisi alam di Indonesia serta perubahan iklim dan bencana, sehingga kita dapat melakukan upaya preventif dan kesiap siagaan bencana. Nah, pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita. Yang sudah hadir pada hari ini, beliau adalah Kepala Seksi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki pengalaman serta riwayat pekerjaan yang banyak, yaitu diantaranya pada tahun 2015-2018 menjadi staff bidang rehabilitasi, rekonstruksi BPBD Jawa Tengah kemudian 2018 sampai sekarang Kepala Seksi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah Beliau adalah kelahiran gerobokan dengan riwayat pendidikan D3 PLP Curug kemudian D4 Teknik Sipil Universitas Dipenogoro Selanjutnya, beliau melanjutkan S2 di Teknik Sipil dan Lingkungan UGM Yogyakarta Wah, luar biasa sekali ya pembicara kali ini Langsung saja kita sambut untuk Bapak Muhammad Homsul SST, Magister Engineering Halo, selamat pagi Assalamualaikum Apakah luar biasa Baik Pak, terima kasih Ya Pak Baik, pemateri kita sudah hadir dan sesi di pertama ini pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih beberapa menit kemudian kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dengan peserta Untuk Bapak, saya silakan untuk memaparkan materinya Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Semoga hari ini Kalau kita berlaku Di masa kontinu COVID-19 Kita harus tetap menjaga imun kita Harus tetap menjaga kondisi pesen cukup Kalau kita interaksi COVID-19 Di masa COVID-19 Di sini, Mbak Maksudator sama adik-adik sekalian Mohon maaf, saya menggantikan Kota Kalahar di situ COVID-19 Akhirnya sebenarnya beliau Mereka akan mengikuti materi ini Tapi saya disuruh Menggantikan beliau Semoga tidak mengurangi Ketika penadaran Pada hari ini Sesuai dengan Dan arahan dari Panikia Kami diminta untuk Memberikan materi Berkebutan FK-Santik Dalam Bupan Iklim Dan juga Pada materi Jadi semuanya Kita tahu Di wilayah kita Di wilayah kita Di wilayah kita Di wilayah daerah Semua jenis bintana Terjadi Yang terjadi Semua jenis bintana Semoga Penispaian itu Penyibatan kita Harus Sepalui tidak Selalu waspada Dan tahu Apa yang harus ditalukan Kita Nah ini Berdasarkan jenis bintamanya Kita bisa Bintana alam Bintana alam Dan bintana sosial Ini untuk Secara umum Di Indonesia Kemudian Bagaimana dengan Dawa Tengah Dawa Tengah Dawa Tengah juga sama Dawa Tengah itu Kita sedangkan Supermarketnya Bintana Semua jenis bintana Sudah Mengancam Di wilayah kita Dawa Tengah Jadi Dengan kondisi tersebut Sebenarnya Kita bisa mengambil Bintanya Jangan mengerti Bintanya Supermarketnya Bintana Tapi kita Kita mengambil Bintanya itu Bahwa Dawa Tengah itu Laboratorium Ini bencana Kita sudah berdasarkan Berkait dengan Potensi-potensi Yang tersebut Yang mungkin Adik-adik sekalian Awal-awalnya Belum terlalu Ini ya Terhadap Bencana Ini akan Kita semua Menjadi peduli Dengan potensi Yang tersebut Kenapa kita itu Rawan bencana Memang Karena Kondisi kita Berada di daerah Lenteng Yang Kondektonik Kemudian Jalur Jincin api Re-offire Kemudian Itu dari Sisi fotografis Kemudian dari Sisi fotografis Tidak Berdasarkan Macam Kondisi Di bukit Kita juga Tertinggi Kita juga Yang dulu Waktu kita Masih Kecil itu Kita daerah Ketik Sekarang Di jalur Kedagangan Tapi ternyata Jalur Ketik Tidak Merupakan Potensi Yang bisa Menyipatkan Kita Menjadi Ancaman Salah Dan Pandemi Ini adalah Kondisi Tidak Mengapa Indonesia Sebagai Tidak Yang rawan Tidak Berbicara Terhadap Perubahan Iklin Perubahan Iklin Sebenarnya Dikirikan Mempengaruhi Perjalanan Tidak 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 Ini Tidak Tidak Karena Kenaikan Suhu Dan Tidak Menyikapkan Anomali Suasa Tidak Sujian Dan Sujian Dan Sujian Jadi Tidak Normal Yang Menyikapkan Trigger Terdapat Tidak Tidak Bapak Bapak Iklin Terjadi Karena Kota Konsentrasi Tidak Yang Dibatkan Oleh Aktifitas Indonesia Salah Satu Menyikapkan Penyikapan Gas Rumah Gata Yang Gata Bukan Diklim Tersebut Ini Adalah Gata Yang Kami Dapat Dari GMKG Gat Pengumatan Hukum Bahir GMKG Memang Kondisi Kita Meningkat Meningkatnya Sintrasi Kemudian Kedisi Untuk Kedisi Untuk Kedisi Dengan Kedisi Dengan Kedisi Kedisi Dari Tahun Ke Tahun Memang Mengalami Jumlah Hujan Pada Perhujan Tidak Banyak Ini Yang Belahiri Tetapi Jumlah Hujan Ini Menjadi Potensi Bentana Tidak Perubahan Istim Dengan Bentana Alam Dengan Potensi Hizkomotologi Yang Menyakuin Bentana Tidak Ringan Tidak Tidak Keringat Ini Jumlah Tidak Dampak Tidak 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 Dari Air Menungkapkan Menurun Koleger Air Bagi Nanti Bagi Ada Kemudian Tupan Habitat Tumannya Spesies Menurun Kualitas Hizan Dan Ini Adalah Dampak 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 Tumannya Tidak Setiap Tidak 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 Yang Yang Kita Alami Salah Satunya Adalah Selain Dengan Kondisi Tidak Kaloran Yang Tidak Nah Perubahan Itu Jadi Makanya Ini Masih Terkait Menyikapkan Tidak Tidak Nah Nah Bagaimana Dengan Di Indonesia ini akhirnya dapat terjadi bentana yang kami ambil dari agar nasional penanggulangan bentana tapi dari bergabung-gabung bentana ya tapi kita bisa lihat bentana-bentana yang secara tidak langsung ini bakar kisan dan mahan 205 kekeringan akhirnya langsor itu ingat adalah gambar-gambar tadi bentana yang berkait dengan sepanjang itu juga ada konten sopid bagaimana dengan di bawah tengah data kami ambil sampai dengan 2 Agustus dari Januari ya Januari sampai dengan Agustus kejadian sana yang terjadi jauh tengah itu setiap 81 jantarnya tanjir longsor tanah gerak jombang pasang suruh lagi agar kita tutup untuk mencapai itu berbanyakan kita kita bersama bencana mereka ada tiga bentuk penanggulan bencana yang pertama memindahkan ke manusia dari sumber ancaman memungkinkan gak itu kalau memang itu memungkinkan enggak kalau tidak memindahkan sumber ancaman dari manusia misalkan ancamannya peningkatan agresi pantai mungkin kita memindahkan sumber ancaman sebut tentunya sudah tidak mungkin apa yang harus kita lakukan kita menyelesaikan kalau memang kita tidak bisa pindah misalkan dari lokasi kemudian juga sumber ancamannya kita tidak bisa dipindahkan kita harus bisa menyesuaikan dari lokasi nya akan dikumpulkan kita melakukan upaya-upaya ini contoh-contoh saja untuk agak kasih Bukan itu misalkan untuk kawasan pantai ya nampak Bukan itu menyebabkan peninggasan buka air laut ini yang kita alami di pantai-pantai secara jawa lalu apa yang saya saya bayang telahkan misalkan pembangunan panggung-panggung di pantai apa-apa itu motor, department, sebagainya tapi tentunya itu juga dikumpulkan dengan kondisi, kondisi terutama kondisi anggaran ya bangunan pantai itu relatif mahal jauh di orang melihat pantai. Lu suaranya? Jadi kadang orang masih tidak terlalu memprioritaskan bangunan pantai tapi memang secara ekonomis ya sangat mahal. Kemudian, tapi itu kalau kita lakukan sudah memang itu salah satu kemudian berlindungan kelakuan, panggungan, kondisi kawasan air, penerbangan pantai yang dipanggai. Bagaimana dengan pertamian dengan dampak panilin akan ada ada generasi lahan. Jadi kita bisa melakukan upaya-upaya untuk kesehatan lagi. Ini bagian waktu tanam dan sebagainya itu adalah kita bisa melakukan upaya-upaya dari tingkat masyarakat kita melakukan itu. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak, kita harus memilih konsep ini. Pengurangan perdana secara umum ya. Ini adalah kita bisa melakukan upaya-upaya dari bawah ini. Kita sudah mengetahui persensi ancaman yang ada terdata perentananya. Kemudian kita bisa mengurangi risiko bendana. Ini secara umum bendana ya, bukan hanya dengan iklim. Itu dengan cara apa? Meningkatkan kemahmuwa. Ini bukan hitung-hitungan muslak masing-masing, tapi pendekatan saja. Jadi risiko bendana itu karena ada bahaya, bahaya itu bintana-bintana tadi. Kemudian ada kerentanan, misalkan apa. Misalkan kondisi yang tidak menguntungkan di nilai kesempatan. Dari kesempatan, bangunan yang tidak menunjang, sebagainya, ekonomi yang kurang, dan sebagainya untuk kesempatan. Nah, itu kemudian dibagi dengan kemampuan. Risiko ini kita bisa kurangi dengan cara meningkatkan kemampuan ini. Ini prinsip yang kita temun untuk pengurangan risiko bendana. Sebenarnya mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas sehingga risiko ini kita mencapai. Bagaimana cara pengurusan pengurangan risiko bendana ini yang melalui program pembangunan, dan misalkan salah satunya integrasi pengurangan risiko dalam pembangunan. Itu termasukkan program-program tersebut ke Kementerian, OPG. Ini salah satunya juga. Kita harus kita mengintegrasi pengurangan risiko dalam program prosesnya. Sehingga kita semua jadi mulai bintana ya. Ini dari sisi perencanaan pemerintah. Kita bisa mengandungkan contohnya pelan. Misalkan dari negara jika dan sebagainya. Ini ada sisi perencanaan. Karena negara itu adalah bagian dari positif pengurangan risiko dalam perusahaan. Jadi kalau kemampuan itu, apakah program itu hanya pemerintah saja? Tidak, penanggulan bintana ini jadi urusan bersama. Dalam pemerintah, pemerintah, masyarakat, penyelidik. Dan itu berperan sebab dalam usaha penanggulan bintana. Kita akan berkembangnya waktu. Tiga pilar ini menjadi lima. Kolaborasi penyelidik. Pemerintah, masyarakat, akademisi ya. Kita akan menjadi musuh dalam penanggulan dana. Jadi bagi mahasiswa, entah semua dari universitas, atau misalkan prokotoran, prokotor masyarakat, kita harus berperan. Jadi tidak ada islah menyelahkan kejahat, itu pemerintah ini berbanding ini tidak rampang-rapang. Jadi kita sebagai masyarakat juga, sebelum musim penghujan, di kampus kita dengan pola itu bisa berkolaborasi ini saya ingin menyampaikan apa-apa yang sudah diketoksi upaya-upaya penengguluhan pencana di DPD itu kalau di bidang itu ada pra-bencana saat bencana maupun pasca bencana ini apa-apa yang dihubung dari masing-masing di masa pra-bencana itu ada pengetahuan dan pengetahuan itu lebih banyak kepada upaya-upaya pengurangan itu termasuk kegiatan hari ini misalkan dan sebagainya adalah bagian dari upaya pengurangan itu dengan cara meningkatkan kapasitas ini ada kegiatan penyusunan RTT tadi rencana peningguluhan tanah ada level potensi ada dan bahkan sampai jadi cahaya itu juga bagi garis besar rencana kita peningguluhan kemudian kita nyusun rencana peningguluhan peningguluhan di persentana ini ada rencana 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 dan peningguluhan kita susun apa ini dalam rangka pembagian siapa bersenjana dengan penyusunan dari masing-masing perwakilan penyusunan dokumen ini tentu pelibatkan semua pihak agar mereka tahu kalau mereka bisa melakukan apa untuk mengantikasi peningguluhan misalkan peningguluhan itu sudah nyusun rencana konfigensi peningguluhan semarin sudah kita siapkan termasuk bidang-bidang penanganan misalkan bidang kegehatan bidang logistik dan lain-lain dan kita perlu simulasikan untuk kemudian kita menuntut jika-jika tangguh jika-jika tanggung di level-level jika yang rawat di sana ganjir lontor ini adalah salah satu tentu penguatan kapasitas masyarakat itu membuat restitusi di sana kita membuat titik-titik kumpul kita membuat untuk evakuasi jalur evakuasi bagiannya disitu secara bersama-sama itu nanti pada terbencana pada masyarakat yang terlibat dalam penyusunan di penyusunan karena itu nanti bukan disiapkan bukan dibuatkan tapi mereka yang menuntut kita juga melakukan hal-hal sama di dalam penyusunan di SD atau SD ini alpay untuk penyusunan penyusunan mengatur oleh lawan untuk teri satu-satu supaya pengurangan riset di sana ini gambaran kita jantung nah kita juga kita juga kita juga kita juga memasang sistem peringatan ini ya tapi itu kita menentukan dulu keawan kemudian yang membahas kalau ada sindana mereka sudah tahu harus kemana sudah kemana sudah lalu ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di di kita juga membentuk satu unit layanan untuk teman-teman di papel jadi peran mereka teman-teman di papel itu di penanggulangan sindana apakah sindana atau sindana kita likatkan semua kita tidak mempositukkan mereka jadi mereka melihak yang samanya supaya merangkul untuk meningkatkan tersebut tersebut ini pada tersebut mengangan jarum lagi lompor bahwa ini kita bersama-sama saya ini polir awal turun sekarang untuk peningguan 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 ekonomi sosialnya turun dengan pembuatan pembantuan alat pembantu reaktifon tentunya dengan merupakan efek tersebut 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 adik-adik ini saya menyampaikan perlawan perlawan ini sebenarnya mereka tidak memiliki perang yang penting adik-adik sebagai malam tersebut bisa menjadi misalkan dalam setengah bulan kita ataupun pasar ini kejahat-kejahatan lagi terkelasan oleh teman-teman perlawan dari semua penduduk pelakon perhatian sosialisasi pemasyarakat pertama dengan kami kemudian menikah kekuasaan kemudian kemudian mungkin begitu kita bisa banyak ada diskusi terima kasih mbak kalau kami silakan kembali ke musah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh adik-adik semuanya kita akan memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab kepada Bapak bersama Bapak Mohamad Homsul terima kasih atas pemaparan materinya untuk yang mau bertanya saya berikan kesempatan satu orang terlebih dahulu silakan yang ingin bertanya silakan on mic dan sebutkan nama serta asal prodinya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Octavia Angelina dari Fakultas Simu Keperawatan disini bertanya Bapak disini kan tadi disebutkan perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida nah gas karbon dioksida itu biasanya dihasilkan dari apa saja ya Pak terima kasih ini pertanyaan kulit ya teksis banget ini dari kami juga untuk kami tadi efek rumah dan ini tidak izin ya saya mencapai mungkin kalau salah mungkin mungkin bisa ditarifikasi atau ditanyakan kepada ahli yang tidak dengan lingkungan untuk tadi sampaikan memang untuk efek kemah kemah untuk dan iklim itu terjadi karena peningkatan gas 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 dan meningkatkan konsentrasi gas karbon gas dan gas yang yang menyebabkan ekstres rumah kata itu salah satu yang menyebabkan oleh kofor krim gas karbon gas ini karena kita kita dengan dengan lingkungan kita biasanya kalau di perhubungan kalau saya ada tes uji emisi dan sebagainya untuk kendaraan kendaraan yang tidak layak kendaraan melihat sebenarnya dengan kebakaran kebakaran atau polisi dan pakti dan baiknya itu yang menyebabkan peningkatan ekstrem ini seperti itu mungkin tambahan dari rekan-rekan mahasiswa adik-adik mahasiswa dan Bapak Muhammad Homsul Alhamdulillah rangkaian sesi hari ini sudah terlaksana dengan baik kami ucapkan terima kasih kepada narusumber kita pada pagi hari ini yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya dan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini boleh memberi teput tangannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada perwakilan dari BPPD Jateng atas penyampaian materi yang sudah disampaikan yaitu tentang upaya preventif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita tadi yaitu dari Adenia Winesajar terima kasih Aden Mbak Husna tadi kira-kira nanti untuk membicara ketiga akan bahas apa ini ini akan ada temannya nih membangun paradigma kepemimpinan muda yang berintegritas berkarakter dan berprofesional serta berjiwa sosial tinggi dengan narasumber dari Mas Aurum Tris Kianto Sarjana Ekonomi kebetulan sekarang pemateri sudah masuk di room zoom dan setelah ini saya akan memberikan waktu dan juga tempat kepada moderator kita yaitu dari Mbak Clara untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Mas Aurum Rizkyanto SE dengan tema membangun paradigma kepemimpinan muda yang berintegritas berkarakter profesional serta berjiwa sosial tinggi langsung saja selamat siang selamat siang semuanya masih semangat dong pastinya oke Clara ini masih mau nyapa-nyapa dulu ya buat teman-teman semua yang lagi di rumah kita jargon dulu nih pastinya biar tambah semangat oke Sultan Agung Muda 2021 berintegritas berkarakter berjiwa sosial wow keren banget dong terima kasih ya baik sebelumnya perkenalkan nama saya Kendall Clara Cantika selaku moderator pada sesi kali ini yang bertemakan membangun paradigma kepemimpinan muda yang berintegritas berkarakter dan profesional serta berjiwa sosial tinggi oke tentunya dengan narasumber yang hebat dan juga salah satu alumni Universitas Islam Sultan Agung Semara yakni Saudara Aurum mungkin saya akan membacakan sedikit CV dari beliau oke yang pertama namanya adalah Mas Aurum Rizkyanto Fauji SAK beliau lahir di Tegal 19 Maret 1995 alamat rumah ya ini Jalan Prof Mohyamin Gang Anggrek 2 Kudaila Selawi Kabupaten Tegal nah pendidikan beliau ini pernah bersekolah di SMA Negeri 3 Selawi pada tahun 2010 sampai 2013 lalu pernah berkuliah di Universitas Sam Sultan Agung pada tahun 2013 sampai 2018 nah kali ini beliau ini memiliki pengalaman berorganisasi berorganisasi yang sangat banyak teman-teman ini keren sekali salah satu aktivis yang perlu dicontoh ya oke untuk pengalaman organisasi yang pertama adalah pernah menjabat sebagai ketua BEM ekonomi pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dan pernah menjadi ketua pekan teraruh loh teman-teman pada tahun 2016 dan juga pernah menjabat menjadi Presiden BMPT UNISLA 2017 sampai 2018 nah prestasi yang dimiliki pernah berjuara kejuaraan bola basket antar LTP sekabupaten Tegal pada tahun 2009 baik mungkin sedikit CV yang telah saya bacakan mari kita sapa Mas Arum dulu halo Mas Arum apakah suara saya sudah terdengar suara Mas Arum sudah masuk belum oke sudah halo Mas Arum apa kabar Alhamdulillah baik Alhamdulillah bagaimana ini kabarnya ya Alhamdulillah baik sehat oke untuk para Sultan Agung Muda semua pasti sudah tidak sabar banget nih dengan materi apa sih itu tentang membangun paradigma oke kita kasih waktu untuk pemateri kita waktu dan tempat kebersilakan terima kasih moderator yang telah mendatang waktunya untuk saya bisa berbagi ilmu ataupun pengalaman dengan adat Sultan Agung Muda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terhormat Ketua Yayasan Badung Wakau Sultan Agung Bapak Besan Toha saya saya hormati Rektor Unisula Bapak Bcob beserta jajarannya dan yang saya sayangi adat itu semua yang hari ini bergabung di acara petanta arun Unisula di tahun 2021 Terima kasih pada teman-teman panikia yang telah total sampai hari ini menyelenggarakan acara petanta arun dengan baik dengan lancar mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan ini bisa bermanfaat untuk ada di kita semua Selamat datang adat Mahjuswa baru Unisula hidup mahasiswa itu yang saya selalu teriakan dulu ketika aktif menjadi mahasiswa dan inilah iroh yang harus teman-teman jaga karena menjadi seorang mahasiswa itu merupakan anugrah karena dari sekian banyak teman-teman yang lain ada-ada semua bisa meneruskan kejenjang perguruan tinggi banyak saudara-saudara kita yang ingin sekolah namun kita bisa untuk melanjutkannya oleh karena itu adik-adik harus semangat harus bisa memberikan yang terbaik dalam menjalani masa-masa perkulian nanti mas Arum disini menggantikan Pak Sandiaga yang beliau berhalangan untuk bisa hadir hari ini mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk mengisi kuliah umum ranti kemudian kemudian ini materi dari Pasarum pun kita tidak kalah dengan Bang Sandiaga dan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua lanjut ke slide-nya bisa ditampilkan siapkan jadi adik-adik selama pandemi ini kita harus untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan cara dari namun itu tidak mematahkan semangat kalian semua kita harus bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini harus bisa bangkit dan juga harus bisa memberikan yang terbaik tentunya dalam kegiatan belajar mengajar jadi jangan sampai momentum ini pandemi ini itu malah bisa menjadikan tingkat belajar kalian itu menurun itu ya ini powerpoint-nya bisa ditampilkan sudah? sudah belum? Pak Ritia? oke untuk kameranya bisa di-onkan mas minta tolong oke ya oke terima kasih nah ini sudah muncul ini mengenai kepemimpinan muda yang berintensitas berkarakter dan berpromosional serta beriswa sosial tinggi ya ini yang perlu agak-agak kita pahami bersama jadi ada poin-poin yang harus kita bahas salah satunya yaitu mengenai kepemimpinan ya bagaimana nilai-nilai yang terkadu di dalam kepemimpinan itu lanjut ke slide berikutnya yang pertama Mas Sauron mengutip salah satu perkataan dari Will Smith yaitu langkah pertama sebelum orang lain dunia ini percaya adalah bahwa Anda harus percaya terlebih dahulu kepada diri Anda sendiri jadi sebelum orang lain itu percaya kepada diri kita akan kemampuan kita akan prestasi kita akan semua yang akan kita punya teman-teman harus percaya kepada diri Anda diri kalian sendiri dulu disitulah kuncinya jadi ketika kalian yakin terhadap diri kalian sendiri maka orang lain pun akan percaya dengan kalian semua oke lanjut slide berikutnya disini Mas Arum akan berbagi mengenai materi kepemimpinan kemudian bisa bermanfaat kepemimpinan itu sendiri yaitu proses mempengaruhi orang lain ataupun bisa disebut juga seni ataupun keterampilan dalam mempengaruhi orang lain disini adik-adik semua ketika menjadi seorang pemimpin tentu harus bisa mempengaruhi orang lain karena apa salah satu unsur di kepemimpinan itu adik-adik bisa harus mempengaruhi orang lain mengendalikan orang lain bagaimana kita menjadikan orang yang tidak bisa menjadi bisa orang yang tidak mampu menjadi mampu bahkan ketika di dalam suatu forum kita tentu harus bisa menghasilkan suatu hasil atau suatu produk sehingga adik-adik harus mulai belajar lalu unsur-unsur apa yang ada dalam sebuah kepemimpinan ayo kita masuk slide berikutnya yaitu apa pemimpin yang pertama kemudian apa anggota dan kemudian apa tujuan di dalam organisasi di dalam sebuah wadah dimanapun di perusahaan di organisasi itu pasti ada yang namanya pemimpin ada juga yang namanya anggota dan disitu pula ada yang namanya tujuan jadi meskipun di dalam suatu organisasi nanti ada banyak perbedaan perbedaan pendapat perbedaan perbedaan pandangan itu tidak menjadi masalah untuk kita semua karena ada satu yang menyatukan kita semua itu apa tujuan jadi perlu adik-adik pahami terutama nanti ketika adik-adik menghadapi dunia sesungguhnya yaitu setelah dari kampus ketika adik-adik masuk di dalam dunia pekerjaan pasti adik-adik akan mengalami ini semua di dalam hidupnya sesungguhnya kita tidak bisa melangkah sendiri kita tidak bisa bergerak sendiri tentu kampus inilah yang menjadi tempat untuk belajar adik-adik semua makanya pas Arum sampaikan dari awal manfaatkan waktu yang ada saat ini untuk benar-benar belajar bukan hanya di dalam kampus saja tetapi banyak ruang-ruang untuk adik-adik belajar nanti salah satunya aktif di organisasi organisasi manapun nah disitulah nanti adik-adik akan mendapatkan berbagai macam ilmu baik leadership-nya public speaking-nya maupun jejaring-nya networking-nya karena itu sangat penting jadi tak terasa nanti 4 tahun ini sangat singkat bahkan waktu itu Mas Arum sampai lulus 5 tahun karena masih merasa kurang untuk belajar dan ini jangan sampai dikiru adik-adik kalian harus lulus 4 waktu dengan kurikulum dengan pengalaman organisasi yang banyak dan itu akan menjadi nilai plus untuk kalian semua apalagi perusahaan-perusahaan orang-orang sekarang lebih tertarik dengan anak-anak dengan orang-orang yang aktif di dalam kampus karena apa sudah terbiasa dengan dinamika sudah terbiasa dengan kerjasama situlah akan menjadi nilai plus untuk adik-adik semua jadi kuliah tetap harus jalan aktif di luar kampus di organisasi pun juga harus jalan jadi seimbang lalu apa dari ketiga unsur ini pemimpin anggota dan tujuan ini saling berkaitan bila mana pemimpin tidak ada seorang anggota maka tujuan itu tidak akan tercapai jadi ketika nanti ada jadi pemimpin harus bisa harus tahu tujuan dan bisa mengarahkan anggotanya untuk bisa menghasilkan tujuan yang baik prestasi yang baik dan itu akan menjadi suatu prestasi yang akan menjadi kenangan untuk ada di semua lanjut ke poin berikutnya lalu apa saja nilai penting bagi seorang pemimpin seperti di dalam tema yang diangkat adat panitia pekan taruh ini membangun paradigma kepemimpinan budaya yang berintegritas berkarakter profesional dan berjiwa sosial tinggi nah ini poin-poin yang harus adik-adik tekankan adik-adik catat ini dan jalankan nah yang pertama apa berintegritas apa itu berintegritas ucapan tindakan kalian itu harus sesuai dengan apa yang kalian lakukan dan ini akan menjadi penting dalam istilah jawanya itu tidak mencrah-mencrah tidak mencrah-mencrah jadi apa yang adik-adik katakan apa yang adik-adik lakukan itu harus sesuai berirama dan kemudian apa pegang teguh kejujuran kalian ini masuk di dalam karakter kalian juga antara poin satu dan poin dua ini juga berkesinambungan makanya di poin kedua ini berkarakter berkarakter yang seperti apa jelas di kampus kita filosofinya apa khaira umah generasi terbaik disini banyak poin-poin yang kita harus tekankan diantaranya apa kejujurannya kedisiplinannya dan juga apa leadershipnya mau membuka pengetahuan mau belajar dari maupun nah disitu yang harus kita tekankan jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu nilai-nilai ini penting karena akan menjadi contoh untuk anggota kita untuk orang lain di kampus dunia sula inilah adik-adik harus dapatkan itu semua karena ini jelas kampus kita filosofinya adalah membangun generasi khaira umah bismillah membangun generasi khaira umah dalam waktu empat tahun ini di masa-masa perkulian ini ya seolah kampus bisa mendidik ataupun menjadikan kalian benar-benar menjadi khaira umah jadi jangan takut jangan linder dengan kampus-kampus lain kampus kita ini hebat Indonesia itu hebat ya mas Arum semalam sebelum sampai di Tegal mas Arum di Jakarta itu berkembang dengan salah satu kampus besar salah satu kampus besar di Indonesia dan mas rasa itu sama dalam SDM ya sama saja makanya kita jangan pernah minder jangan pernah takut untuk melangkah jangan pernah takut untuk bersaing dengan siapapun karena yang menjadi pembeda kalian nanti itu apa kita punya karakter yang kuat di sini jelas makanya ditekankan ini surah itu sebilang membangun generasi harumah maka ikutilah apa yang nanti diajarkan oleh kampus-kampus kampus kita ini dan kemudian bawalah saat luar kampus nanti jadi ketika mas Arum itu bertemu dengan teman-teman kampus salah satu yang ranking di Indonesia ini ya sebenarnya sama saja namun yang membedakan apa ikatan itu ikatan aluminya ikatan persaudaranya yang kuat dari sekarang ini jadi saling membantu saling gotong royong terlihat kemarin saat Mas Arum ada di Jakarta kemarin sebenarnya secara kemampuan secara skill sama saja ya bahkan kalau adik-adik benar-benar belajar sungguh-sungguh bisa jadi harus kita pegang untuk menjadi seorang mimpin itu integritas kita ketika integritas kita baik dengan sendirinya prestasi-prestasi kita kepercayaan orang lain kepada kita itu akan meningkat itu akan kita dipercaya di public di depan orang lain lalu kemudian apa berkarakter ada satu kisah ketika Mas Arum lurus dari kampus ya Mas bertemu dengan seorang pengusaha saat itu Mas Arum ditarik untuk bergabung dengan PIO salah satu usahanya itu di bidang perkebunan saat itu lalu ketika Mas Arum bergabung tidak ditanya asal kampusnya itu mana dan tidak ditanya itu IPK-nya berapa tetapi beliau itu melihat langsung saya melihat itu karakter bukan IPK-mu berapa bukan asal kampus dari mana tapi saya lihat itu dari karakter dan ini yang harus adik-adik lakukan juga punya karakter yang berbeda dari teman-teman yang lainnya pantang menyerah disiplin jujur amanah itu yang harus adik-adik tonjolkan adik-adik bedakan dari kampus-kampus yang lain dari teman-teman yang lain jadi sukses itu bukan kalian itu anak siapa belajar di mana belajar di mana tetapi ada di dalam diri kalian sendiri yang menentukan kalian sukses yang menentukan kalian kemana itu adalah diri kalian sendiri makanya jangan pernah takut untuk mencoba karena yang membuat kalian gagal itu adalah kalian tidak mau untuk melangkah tidak mau untuk mencoba rasa minder itu yang harus kita hilangkan rasa tidak percaya diri itu yang harus kita hilangkan jadi percayalah kita pulang di dunia surah itu mampu bersama dengan manapun dengan kampus manapun kita mampu dengan catatan pegang nilai-nilai ini maka kita akan jadi berbeda dari orang lain dari kampus-kampus lain kemudian ke-3 profesional profesional disini apa yaitu adik-adik harus bersikap tidak tebang pilih seorang pemimpin disini semua kita samakan kita samakan mana-mana yang kita kasih reward mana yang bisa bekerja dengan betul kita dorong kita ajak mereka untuk menjadi lebih baik dan kemudian kenapa ketika adik-adik di dalam perkuliahan ini kita dituntut untuk belajar di akademik juga jangan sampai akademik kalian pun juga selek ketika kalian masuk dunia pekerjaan pasti salah satunya pun IPK yang ditanyakan apalagi ketika mendaftar di PNS ketika di BUM itu pasti akan ditanyakan makanya sikap profesional ini dalam bidang akademik selain di non-akademik juga kalian harus bisa tajamkan harus bisa tekankan misal dari ekonomi dari hukum harus dari teknik kita bertajam dulu ilmu yang ada di kampus kita ini di bakulasi ini apa yang ada dari dokteran dari perawatan dan ini juga akan berpengaruh terhadap langkah kita ke depan jadi empat poin ini benar-benar kita jaga betul kemudian apa yang keempat berjuwa sosial jelas di dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada tiga poin pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kenapa itu dituntut harus kita tekankan di situ karena ke depan tadi kita tidak mungkin hidup seorang diri kita pasti bertemu dengan orang lain yang bertemu dengan masyarakat pasti di sini nanti akan merasakan hal yang berbeda tetapi ketika kita sudah terbiasa di dalam kampus melakukan suatu kebaikan siwa sosial tinggi itu juga akan terpakai tidak akan ada yang sia-sia dahulu ketika mas Aurum masih aktif jadi seorang mahasiswa ketika ada bencana alam ataupun ada permasalahan lingkungan itu kita turun dan disitulah kita berlatih sebenarnya berlatih menyelesaikan masalah saat itu ada beberapa bencana alam dan paling terakhir itu ketika mas Aurum di BEM Semarang kita berangkat langsung di Palu Tunggala yang saat itu ada tsunami kita teman-teman masuk berangkat di sana hadir di tengah masyarakat kita merasakan benar-benar bagaimana keadaan di sana jadi ini yang perlu adik-adik memahami jadi untuk menjadi seorang mahasiswa yang berbeda kita harus punya empat poin ini jiwa sosial jadi ketika turun di masyarakat ketika lulus nanti adik-adik juga harus benar-benar sudah siap dan tentu ini akan berpengaruh pada kampus kita akan menjadi contoh untuk kampus-kampus lain itu kemarin ada cerita juga ada DSM di sekolahnya Mas Arum itu anak-anak osis cerita mas ada salah satu desa yang sumber mata airnya itu tidak berfungsi dengan baik masyarakatnya tidak bisa mencari air fungsi dengan baik nah masuklah Mas Arum di situ dek sini kumpul teman-teman osis saat itu kumpul kemudian Mas Arum ajarin oke gini cari data berapa jumlah penduduk jumlah masyarakat yang ada di situ lalu kemudian cari kepala desanya ataupun tokoh yang dituarkan di situ cari alasan kenapa sumber mata air yang ada di sini itu sulit untuk di depan kemudian kumpul saat itu ada DSM kumpul di data ditanyakan dan kemudian kita duduk dengan pemerintah daerah saat itu nah kemudian apa ada solusi dari pemerintah daerah itu sekelas SMA harapannya adik-adik Masyarakat juga nanti ke depan bisa berperan aktif di masyarakat jadi ketika ada permasalahan-permasalahan apapun kita harus peka intuisi kita kebetulan kita rasa simpati kita kita harus mulai tertanam dari sekarang makanya di dalam beridharma perguruan ini itu jelas ada poin mengenai pengabdian masyarakat itu nanti kalian akan terbiasa menjalani kehidupan yang sesungguhnya bukan hanya di dalam kampus saja tetapi keluarlah karena akan ada banyak umum yang kalian akan dapatkan nanti ke depannya aktif organisasi aktif di kampus aktif di perkulian juga dan itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian kalian mau dimanapun pasti akan lihat akan berbeda jadi tidak salah ketika nanti adik-adik mulai masuk dan bergabung meskipun di dalam kampus seperti ini itu tidak menghalangi kalian untuk belajar organisasi belajar aktif di dalam kampus atau keluar kampus itu tidak menghalangi jadi tetap selalu belajar karena banyak sekali poin-poin penting nilai-nilai penting yang kalian akan dapatkan nanti salah satunya tadi bagaimana kita menjadi seorang leader yang baik menjadi seorang pemimpin yang baik bagaimana kita nanti akan mendapat networking ke depan dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang mencari mahasiswa-mahasiswa yang aktif di dalam organisasi masyarakat sudah mengalami itu sendiri dan insya Allah adik-adik unisulat bisa nanti ketika lulus itu ada di mana-mana dan harapannya ayo kita bareng-bareng ke depan perkuat silaturahmi perkuat sejarin kita karena itu yang akan dipakai nanti ketika lulus yang mas arum bihat saat luar sana itu yang harus tanamkan dari sekarang kemudian kenapa kampus kita juga pengambilan Sultan Agung jadi selain pemimpin saat itu seorang raja yang baik seorang raja yang bijak dan juga secara spiritual baik juga nah ini yang diajarkan oleh kampus kita juga unisulat jadi selain dari akademik yang kita diajarkan yang baik nilai-nilai Islam juga diajarkan di sini jadi ada wajib tutorial ikutlah misalnya ketika kita ikuti aturan yang ada dalam kampus kita akan benar-benar mendapatkan ilmunya itu jadi pesan mas arum jangan jenguh jangan bosan dengan apa yang diajarkan oleh bapak-ibu pesan kita ikutilah dan hormatilah biol-biol karena tanpa biol-biol tanpa bapak-ibu dosen mas arum juga tidak bisa sampai sekarang ini dan mas arum sampai sekarang ini pun merupakan transerta dari kampus kita disusulat jadi benar-benar manfaatkan waktu yang ada benar-benar manfaatkan selain belajar dalam kampus di akademik kalian juga harus aktif di luar kampusnya harus aktif di non-akademiknya itu apa belajar di organisasi meskipun capek meskipun telah dan sebagainya itu bukan menjadi masalah itu akan ada balasan-balasannya akan ada hasilnya dari apa yang adik-adik tanamkan kalau dalam Kepatan Jawa itu Curbah Suki Pomo Beyo dibilang capek iya Curbah Suki Pomo Beyo tidak ada kesuksesan yang datang dengan sendirinya melainkan dengan kerja keras dengan model yang kita keluarkan baik dari finansial dari pemikiran dari tenaga tapi semua yang kita lakukan itu akan berbuah ataupun akan kembali kepada diri kita sendiri ketika Mas Aurumulus Insya Allah ketika kita mau dimanapun itu masuk itu terima karena banyak dari CV-nya dan itu karakter tadi makanya penting di sini ada dia punya karakter yang kuat kita harus menunjukkan bagaimana di akademik baik bagaimana leadership-nya baik bagaimana mampu organisasinya baik tapi ketika mau masuk di BUM dan BNS IPK kalian juga harus berhenti harus berhenti minimal 3 kalau bisa 3,25 3,3 jadi sekarang itu persaingannya sudah seperti itu apalagi kampus kita sudah menunjang akreditasi A jadi benar-benar manfaatkan waktu kalian yang ada ini selama menjalani perkuliahan ikuti perkuliahan dengan baik kerjakan tugas jangan mudah-mudah tugas jadi Pas Aurum dulu ketika ada tugas jangan ditunda-mudah kerjakan dan kemudian selesai-selesai kan kita tenang itu jadi kuncinya jadi IPK kalian juga harus paling tidak juga 2,25 ketika mantin lulus dan kemudian CPI kalian harus diisi dengan latar belakang organisasi yang baik dari kepanikian apa aktif di BEM aktif dimanapun itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian semua lanjut ke poin selanjutnya bagaimana mahasiswa mempunyai teladan yang baik di bidang akademik maupun non-akademik yang pertama ketika kalian masuk di dalam kampus menjadi seorang mahasiswa kalian harus punya tujuan ke depan tulis apa yang akan kalian lakukan dalam satu tahun ke depan semester ini paling tidak rencana-rencana ke depan IPK kalian berapa target berapa itu harus kalian tulis jadi aktif di dalam kampus juga dan juga aktif di dalam di luar kampus juga jadi ketika ada pelajaran di dalam kampus kalian juga berani berani tampil di situ mas Arum sebenarnya dibilang telat telat sadarnya karena saat itu mas Arum pentingnya aktif di dalam kampus pentingnya aktif di luar kampus itu baru saja ketika semangat ketiga jadi yang semangat 1, 2, 3 itu mas Arum masih terbawa dengan suasana-suasana atau kepasaran-pasaran ketika sekolah dulu ketika SMA dulu nah ini tentu jangan terjadi pada adik-adik semua nah karena mas Arum pelan adik-adik harus belakas dari sekarang ini jadi selama satu tahun sampai 4 tahun ke depan kalian harus punya rencana target kalian apa ketika ingin lurus nanti harus S2 ya beasiswa S2 nah itu kan paling tidak ada syarat minimal IPK nah itu tercerah dulu di situ sampai di titik aman adik-adik mau beasiswa dimanapun kalian akan enak bisa masuk dan yang banyak dicari oleh beasiswa-beasiswa salah satunya juga aktif dalam organisasi dan itu nah makanya ketika adik-adik punya keinginan untuk lanjut ke sebuahnya di manajal beasiswa LPDB atau sebagainya yang ada di luar negeri itu salah satunya tadi IPK harus bagus dan juga aktif dalam kampus maupun non-kampus nah itu akan menjadi nilai tambah nah bagaimana caranya mulailah langkah yang tadinya di SMA kita menjadi anak yang malas-malasan yang cuek terhadap hikuman yang malas untuk belajar dari orang lain itu kita ubah mulai sekarang jadi kita gelas kosong yang siap menerima ilmu dari siapapun dengan orang baru pun kita belajar dengan siapapun kita belajar dan jaga itu attitude itu penting karena skill knowledge itu bisa durati tetapi attitude itu sulit untuk berubah makanya biasakan mulai dari sekarang dari kampus kita ini kita mulai biasakan menjadi mahasiswa yang baik mahasiswa yang berakhlak berkariman jelas di sini nah kedepan ketika teman-teman terapkan ini kita akan bingung pasti orang akan melihat yang orang akan respect kepada kita jadi itu yang harus adik-adik mengatakan bagaimana caranya benar-benar faira umah ini yang dicita-citakan oleh tapus itu benar-benar tercipta jadi generasi yang baik kalian akan berbeda dengan orang yang lain jadi di bidang akademik kalian harus aktif juga jadi jangan malu untuk aktif ketika ada pertanyaan ketika ada ada ruang-ruang apa tapi karena ini pandemi mungkin kegiatan belajar-belajar masih cari kalian juga paling tidak aktif bertanya dengan dosen-dosen kalian nanti ibu bapak mau isi misal belum paham ya kita tanya jangan malu jangan malu selagi itu untuk keperbaikan itu untuk belajar tanyalah bapak bapak itu dosen pasti akan senang ketika melihat mahasiswa-mahiswanya yang aktif di dalam kampus jadi sadarlah mulai dari sekarang ayo ayo sadar bahwasannya waktu 4 tahun ini waktu yang singkat makanya kita siapkan benar adik-adik harus tahu betul ke depan kita mau seperti apa jangan kemudian ketika nanti lulus kita bingung jadi jadilah pembeda kita sudah mulai siapkan kita tulis mungkin di dalam buku harian kita atau kundi bapak tulis target ke depan saya pengen saya pengen saya pengen dan itu harus jadi target harus jadi target aswan untuk kalian misal IPK di dalam akademik kita empat di dalam akademik apa dari presiden BEM di misula atau aktif di kegiatan luar lainnya itu pasti akan menjadi nilai plus apalagi ketika IPK kalian bagus ya si B kalian banyak di organisasi kita akan bingung jika kalian mau pelangkah kemana pun kalian akan bisa bertahan dan banyak orang yang akan mencari kalian pegang itu kata-kata Mas Auro pegang karena salah satunya itu kita punya nilai-nilai pembeda dan juga networking networking itu penting zaman sekarang itu harus punya jaring kita harus punya jaring kalau tidak ada jaring kita split Mas Auro bertemu kemarin dengan junior dengan salah satu aktivitas itu itu pelaku usaha juga dari Kalimantan sharing-sharing ternyata punya usaha pengolahan minyak bekas menjadi biodiesel nah ini penting makanya apa berkawanlah bertemanlah dengan siapapun dan juga kita harus kuat secara internal kita untuk tempat-tempat kampus kita ini ternyata ada junior Mas Auro adik-adik kelas Mas Auro itu aktivitas dari pengolahan minyak bekas di dalam biodiesel dan disini Mas Auro mulai jalanan didegal saya pembunuhkan minyak-minyak bekas dan kemudian saya lempar juniornya Mas Auro itu penting kelihatannya sepele tetapi sejarah itu penting sejaring itu penting dan itu bisa bermanfaat dan tentunya bisa mendatangkan income untuk kita makanya rejeki itu terkadang tidak datang dari diri kita sendiri melainkan dari orang lain tapi sepusah mungkin janganlah berbuat salah kepada orang lain karena tidak tahu ke depan orang yang kita sakiti itu jauh lebih sukses dari kita makanya ketika kita benar-benar menerapkan nilai-nilai kita ini dengan karakter yang baik dengan sopan santun kita dengan etiket kita yang baik insyaallah itu pintu rejeki akan terbuka selebar-lebar jadi jangan pernah merasa saya melakukan ini tidak ada manfaatnya saya melakukan ini tidak ada manfaatnya tentu ketika itu hal yang kalian lakukan positif pasti akan ada manfaatnya lanjut slide berikutnya ini pemimpin versus pemimpi pahami betul pemimpin adalah orang yang bermimpi dan mampu mewujudkan mimpinya menjadi nyata kemudian pemimpi apa pemimpi adalah orang yang bermimpi dan belum mampu mewujudkan menjadi nyata jadi boleh kalian bermimpi bermimpi menjadi apapun tapi setelah itu bangun bangkit dan railah dan jadikanlah mimpi itu menjadi nyata tetapi kalau kita menjadi seorang bermimpi hanya bisa berhayal hanya bisa bermimpi 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 dan itu tidak akan pernah kita dapatkan tidak akan pernah kita sampai dan itu jangan sampai dirasakan terlebihkan oleh adanya semua jadi ketika kita punya mimpi ketika kita punya tujuan kejarlah mimpi itu yakinlah seyakin-yakinnya maka apa yang kita akan capai itu pasti akan tercapai yakin dan bekerja keras itu pun seutamanya jangan pernah mender jangan pernah malu jangan pernah takut mulailah pelangkah ke depan apa yang ada di masa-masa SMA dulu mulai kita berubah mulai kita perbaiki dari sekarang dibilang telat waktu Mas Arum aktif di kampus ya telat karena dunia apa saya tidak pernah aktif yang namanya OSIS saya tidak pernah aktif yang namanya Pramuka ataupun organisasi-organisasi lainnya anak makal dia anak makal tukang dulu apa namanya pantem sebagainya polos dan sebagainya itu masa lalu jadi sekarang mulailah ada di kelana ke depan selama menjadi mahasiswa ini perbaiki apa yang tidak baik saat di sekolah kita mulai rubah setelah bagaimana caranya berkaule dengan teman-teman yang baik karena lingkungan itu pun juga berpengaruh kepada adik-adik semua jadi ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik dengan teman-teman yang mau bekerja keras dengan teman-teman yang mau menuju ke arah yang baik tentu kita juga akan ikut baik juga jadi seeker kalian seeker kalian juga mulai kita pilih saat masuk di dalam kampus jangan sampai ketika masuk di dalam kampus malah banyak yang tidak benar banyak kawan-kawan yang tadinya SMA-nya pendudian malah ketika masuk di dalam kampus itu malah makin liar nah itu jangan sampai terjadi pada adik-adik semua jadi mulai sekarang yang tadinya memang belum mulai di pendudukan di dalam sekolah di dalam sekitar penajar di dalam dalam organisasi mulai kita tumbuhkan niat memang berat masarung dari ibarnya yang dulunya tidak bisa apa-apa yang ngomong di depan pun malu itu akan dengan sendirinya ketika kita sudah terbiasa itu akan enak makanya selama 4 tahun ini penting untuk ada di semua mulai kita tatap mulai kita siapkan apa yang harus adik-adik lakukan setelah tulus dari kampus nanti kita sudah mulai siapkan dari sekarang jadi tidak kaget yang di kedokteran ya kita harus memahami betul kita harus belajar betul karena urusannya dengan yang kalau kedokteran makanya benar-benar belajar yang baik juga penting karakter tadi juga diterapkan karena hubungannya juga dengan masyarakat bersosial kita bertemu dengan orang banyak siapapun dan juga ini tentu akan dirasakan oleh teman-teman yang dari pakolos-pakolos lainnya semua itu akan berhadapan langsung dengan masyarakat mau jadi pengusaha mau masuk di the web dimanapun pasti kita tidak lepas dengan namanya masyarakat jadi penting untuk kita semua selain tadi dijaga integritasnya yang tarak terkita dan juga profesional serta jiwa sosial itu secara akademik pun harus adik-adik siapkan dengan baik sebagai seorang akuntan misal ikutlah pelatihan-pelatihan paca pelatihan anak-anak hukum misal mulailah belajar ataupun di mana yang hubungan dengan profesi kalian dan anak-anak teknik mulailah mulai belajar dengan senior-senior kalian ataupun dengan orang lain yang hubungannya terhadap nilai-nilai pembelajar yang akan kita lakukan ke depan jadi memang harus dilakukan dari sekarang itu penting jadi ketika kalian siap dan mampu bersaing secara global maupun internasional itu jadi tidak salah ada adik masuk di kampus jual yang ada harus kalian berikan terbaik bersyukur itu yang utama banyak teman-teman kita yang tidak bisa sekolah tidak bisa belajar tentu ini akan menjadi sepatu apa ya putus syukur bagi kita karena kita bisa melakukan kejadian yang lebih maka jangan disediakan perjuangan orang sekolah kita harus kita berpaktilah kepada Bapak Ibu karena kunci sukses seorang anak itu ada pada orang tua jangan pernah kalian berani dengan Bapak Ibu kalian jangan pernah kalian karena itu akan berpengaruh kepada kejadian kalian ke depan ingin sukses ya kalian berpakti kepada orang tua hormatik untuk suruh kalian itu itu yang akan menjadi jalan untuk ada dan masyarakat doakan disini dari 800 serta 881 yang masuk di webinar kali ini ataupun yang mendengarkan webinar ini kalian bisa menjadi pemimpin yang baik bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman semua dan juga untuk mahasiswa yang lain bahkan dari kampus lain tunjukkan uniswa itu berbeda tunjukkan uniswa itu mampu menjadi pemimpin yang baik jangan pernah takut jangan pernah minder tunjukkan uniswa itu bisa ketika mas orang bertemu dengan siapapun bisa tunjukkan uniswa dan itu juga harus dilakukan oleh ade-ade semua dengan kampus kita tunjukkan kita punya karakter yang berbeda kita punya sikap yang berbeda kita punya mental yang berbeda mental pantang menyerah percaya diri yang tinggi dan itu yang harus ade-ade perangkat jadi itu dari mas Tarum selebihnya ketika menerik dari mas Tarum terbuka sekali ayo kita disini siapa tahu ada konstitusi mas Tarum di lakang mungkin bagaimana pengalaman mas Tarum dulu ataupun strategi-strategi ketika nanti lulut dan sebagainya mungkin bisa kita berjalan bersama dengan ade-ade para kalian yang mau tanya bisa saja lewat moderator ini terima kasih mas Tarum telah memberikan waktunya oke baik buat Sultan Agung Muda bagi yang ingin bertanya bisa langsung membuka suaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo selamat siang Mas Tarum perkenalkan nama saya Popi Wulan Sari saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Satu Akuntansi izin bertanya ya Mas Tarum dulu Mas Tarum waktu masih jadi mahasiswa kan aktif banget ya terus Popi ingin bertanya nih waktu SMA kan Popi aktif di organisasi tapi dilegasikan oleh guru Popi ya nah kalau jadi mahasiswa tanggung jawabnya kan secara mandiri mau IP rendah atau tinggi itu kan ditanggung sendiri kalau di perguruan tinggi negeri itu nilai plusnya bagi dosen di IP tinggi atau mahasiswa yang berperan di bidang sosial Pak terima kasih oke baik Mas Arum bisa silahkan dijawab apakah dengar suara saya halo ya kurang begitu kurang kedengeran moderator mungkin bisa di tarik tadi apa oke bisa diulangi lagi diulangi lagi ya sinyal Mas Arum mungkin ayo ayo deh jadi Mas Arum dulu waktu Mas Arum kan seorang aktivis ya Mas Pak Popi dulu juga aktivis tapi juga dikasihkan oleh guru Popi kalau masalah nilai kan nanti ada nilai plus dari guru kalau waktu SMA ini Pak Popi ingin bertanya kalau di perguruan tinggi itu nilai plus NAB di dosen di IT atau di mahasiswa yang berperan di bidang sosial Mas karena tadi kurang berperan Mas Arum jawab ya jadi memang benar ketika dalam masyarakat Mas Arum tidak aktif tidak dalam organisasi dan sebagainya itu memang suatu apa ya itu salah Mas Arum tetapi memang tidak apa-apa karena memang guru yang belum sadar seperti itu tetapi Mas Arum mungkin secara pergaulan secara proses ketika di SMA itu Mas Arum nakal disitu ada keuntungan tersendiri yaitu apa mentalnya terbentuk secara alamiah jadi secara mental memang sudah terbentuk guru dari SMA karena kita terbentuk kita terbiasa dihadapkan dengan permasalahan memang permasalahan permasalahan yang sebenarnya saat itu bukan permasalahan yang positif tetapi misal kita anak lain sebagainya tapi bersyukurlah pernah pada saat seperti itu kemudian ketika di dalam kampus nilai plus selain di dalam akademik yaitu tadi bagaimana kita caranya aktif di dalam organisasi aktif di dalam akademiknya aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang di luar kampus bukan hanya kegiatan belajar-belajar di dalam kampus itu sendiri di dalam kampus itu penting karena apa tujuan kalian belajar tentu orang tua kalian punya kolak tanpa kalian orang tua kalian memberikan kesempatan kalian belajar tentu ingin melihat anak-anak ini dari seorang sarjana ingin melihat anak-anaknya bisa mengangkat belajar kedua orang tua makanya secara akademik adik-adik harus juga tunjukkan kepada orang tua kalian kepada saudara-saudara kita kepada teman-teman kita secara nilai juga harus baik juga makanya bagaimana caranya kita memanajemen bisa mengendalikan apa-apa yang dirasa tidak baik sebenarnya ketika ingin mendapatkan nilai yang baik kemudian ketika memang ada tugas-tugas apapun selesaikan dengan baik dan ketika bapak ibu dosen menerahkan dengarkan dengarkan dengan baik ketika kita mendengarkan akan bisa kita tidak bisa karena kita tidak mendengarkan dengan baik dan kita tidak mau mencoba belajar jadi selain dikitar jadi nilai plus-nya adalah aktif dalam kegiatan luar kampus contoh tadi ketika Mas Aurobulus bertemu dengan salah seorang pengusaha yang ditanya beliau itu bukanlah IPK-nya bukanlah dari kampus-nya berasal tetapi apa karakter bagaimana karakter Mas Aurobulus ketika menjadi seorang mahasiswa itu juga dilihat terlihat dari apa pengalaman-pengalaman organisasi-nya bagaimana dalam organisasi itu kan yang seperti Mas Aurob bilang tadi ada anggota ada sebagainya pasti banyak dinamika banyak permasalahan namun disitu kita harus menjelaskan masalah tersebut hanya orang itu yakin karakternya terbeda dengan masalah dengan hukumlah dengan dinamika yang ada dan itulah nilai plus-nya nilai tambahnya untuk kita yang ini misal jadi dimanapun karena Mas Aurob bergerak di bidang di bidang saat ini terbiasa dengan apa ya perjuangan jadi ketika Mas Aurob jadi seorang mahasiswa dulu aktif di dalam organisasi itu ada istilah lebih baik mata saya itu merah daripada rapot saya itu yang merah jadi lebih baik saya capek lebih baik Mas Aurob gelah dan sebagainya tetapi rapot Mas Aurob itu tidak merah dan itu semangat itu yang harus adik-adik lakukan juga jadi sampai kalian lelah-lelah yang rumah akan terbayarkan jadi tidak karena kira-kira jadi selama kuliah ini benar-benar harus ada di patahkan harus ada di tajamkan biasa yang dibilang akademik tadi yaitu kita aktifkan ke dalam akademik tadi kampus kita juga sekarang sudah mendukung dari akreditasi sudah A banyak fakultas-fakultas yang lain sudah A makanya disempatkan apa yang sudah dilakukan oleh kampus kita menjaga akreditasi yang terbaik itu tentu untuk menuju yang ada yang terdepan apalagi apalagi syarat untuk di mana pun kita di pergerak karir di BNN di BNN itu yang masyarakat itu minimal akreditasi kampus dan ini sudah menjadi nilai plus dari sisi kampus yang dari sisi kampus tinggal menjadi nilai plus tinggal menjadi nilai plus berikutnya adalah kalian sendiri diri kalian sendiri aku sudah menjadi wadah yang baik kita belajar untuk jalan kita ke depan selebihnya adik-adik kembangkan sendiri teman-teman kembangkan sendiri bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan orang lain yaitu nanti ini pekat paling tidak bagus 3 lah minimal kalau bisa 3,25 dan kemudian secara histori di kampus secara pengalaman-pengalaman harus aktif dimanapun nah itu akan menjadi pembeda untuk teman-teman yang lain dan itu akan menjadi nilai yang sangat sangat baik untuk teman-teman banyak itu junior-junior masaurum teman-teman masaurum yang aktif di organisasi banyak sekarang yang juga di posisi-posi penting jadi PK-nya juga bagus tidak banyak yang di posisi-posi penting karena itu akan menjadi nilai tawar akan berjenis ketika di lihat pasti akan di lihat sepinya gini-gini maka orang pun ketika melangkah kemana pun yang pertama adalah sepinya ketika memang kita sudah terbiasa di organisasi pasti akan ada nilai bedanya nilai plusnya karena kita terbiasa untuk bekerjasama terus terbiasa untuk menyelesaikan masalah atau analytical thinking terus apa semangat pantang menjalannya itu ada untuk anak-anak yang di organisasi karena mereka punya program kerja mereka punya kegiatan yang harus capai jadi sementuluh masalah masalah itu seringkali sampai orang lihat bolak-balik kecangkatan bolak-balik kemah dan sebagainya orang tidak capai dan sebagainya masalah tidak karena apa pas tahu betul dari situlah relaksasi dan bolak-balik sejaring itu akan didapat yang selain dari ilmu ya itu tadi ketika kita menjadi seorang pemusaha eh bilalah taunya kebetulan teman kita junior kita senior kita yang di bujang ini dan kemudian kita bisa masuk nah situlah yang nanti akan didapat oleh adik-adik semua insya Allah ada manfaatnya semua nah dan terus melangkah jangan malu jangan minder ya kalian harus bangga kalian harus benar-benar jaga nama Uni Sula dan tunjukkan Uni Sula itu mampu bersaing dengan siapapun Uni Sula itu mampu ya menjadi seorang pemimpin yang baik ya itu yang harus kalian lakukan dan terus jaga nih ya almamater kita dan juga saudara-saudara kita kakak-kakak kita adik-adik kita itu harus jaga sejarah ini yang nantinya juga bisa menjadi jalan rezeki untuk kita semua makanya Mas Arum besa ketika kedepan nanti bertemu dengan bersama Alumpri dengan bersama Mas Fah Sula janganlah epat janganlah apa ya suek tetapi bagaimana caranya kita berkawan dengan baik dengan teman-teman baik terima kasih Mas Arum memberikan jawabannya mungkin ini sudah cukup ya teman-teman karena ini hari Jumat untuk yang laki-laki akan melakukan suatu Jumat jadi betul ya sesuai dengan jargon kita ya Mas Arum bahwasannya nilai-nilai penting bagi seorang pemimpin adalah berintegritas berkarakter berjiwa sosial dan tambahannya adalah profesional nah kita sebagai seputar nagung muda nih dituntut untuk menjadi pemimpin bukan pemimpin saja mari kita menunjukkan menjadi nyata mari berproses bersama di kampus tercinta kita Universitas Sultan Agung Semara nah terima kasih untuk Mas Arum Alhamdulillah kali ini sesi telah selesai mari kita jargon lagi ya biar semangat Sultan Agung Muda 2021 berintegritas berkarakter berjiwa sosial terima kasih saya pamit tundur tiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemberian materinya tadi sebagai moderator juga dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arum oke sekian dari kami teman-teman Sultan Agung Muda tapi sebelum penutup mungkin kita tagline lagi ya yuk oke Sultan Agung Muda tahun 2021 berintegritas berkarakter berjiwa sosial oke terima kasih sampai jumpa nanti 21 teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati